Seorang pria bernama Xiaoyun mempunyai sebuah fisik yang sangat biasa-biasa sekali Dia juga sangat rendah dalam kultivasi Semuanya kini menganggap dia remeh Namun, dia mendapatkan sebuah sistem yang sangat tidak terduga Yaitu sistem pencerahan yang mampu memecahkan segalanya dan melampaui batas Dia benar-benar kuat dan punya sebuah kemampuan yang sangat sulit untuk dihadapi dan ditandingi Gimana kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya Di sebuah dunia tepatnya di benua sembilan langit yaitu di kaos Holy Land Holy Land merupakan sebagai tanah suci yang dulunya paling kuat Setara bertahap menurun sejak kaisar kekacauan naik ke keabadian Dan hari ini adalah hari ketika kaos Holy Land menerima murid yang baru Di sini meskipun kaos Holy Land telah menurun Pepatah kelabang mati tetapi tidak pernah jatuh sekalipun Tetap benar Jadi masih ada aliran orang yang datang untuk mencari murid dan menjadi murid dalam sekte ini Setelah itu kita pun diperliharkan dengan si Xiaoyun Pada saat ini Xiaoyun menegaskan jika dia pasti bisa melampaui ini semua Dia juga baru pertama kali datang di kaos Holy Land Xiaoyun pun kemudian lantas langsung mengatakan Sejak menyeberang ke dunia ini aku telah menunggu selama sembilan belas tahun Akhirnya aku telah menunggu hari ketika kaos Holy Land menerima murid Dengan sistem pencerahan ini misi pertama ku akan segera selesai dilakukan Xiaoyun saat ini langsung mengaktifkan sistemnya dan disana sistem pun mempertegas perkataan Sistem pencerahan kemudian langsung mengatakan Menyelesaikan misi dapat memberikan peluang pencerahan Misi pertama yaitu memasuki wilayah kaos Holy Land Dan hadiah kesempatan pencerahan akan segera didapatkan Setelah itu misi baru juga dikeluarkan oleh sistem Yaitu bergabung dengan kaos Holy Land Hadiah tiga peluang pencerahan akan didapatkan Disini si Xiaoyun lantas langsung mengatakan Apakah misi baru untuk bergabung dengan kaos Holy Land Itulah yang sangat kuinginkan Terlebih lagi misi baru ini sangat murah hati Memberikan penghargaan pada tiga kesempatan pencerahan Aku harus menyelesaikannya Disini perlu diketahui pencerahan adalah ranah yang sangat jarang Bisa dimasuki oleh para praktisi ketika memahami Dao Agung Orang biasa hanya punya berharap memiliki satu kesempatan pencerahan Seumur hidup mereka Bahkan para jenius dan talenta super Itu mungkin hanya punya dua atau tiga kesempatan pencerahan Dalam hidup mereka Yah sesuatu seperti ini bisa dikatakan Jika si Xiaoyun punya sebuah kemampuan unlimited dalam pencerahan Dengan kondisi yang terjadi ini membuat Si Xiaoyun sangat berharap untuk bisa berubah Hal ini didasari pada pengalaman hidup yang sangat pahit Yang mana sejak kecil Ayahnya selalu ditindas oleh para pasukan kerajaan Selama 19 tahun Dia telah melihat terlalu banyak orang yang harus menundukkan kepala Dan kehilangan harga diri Karena kekuatan mereka yang tidak mencukupi Tapi mulai hari ini Xiaoyun akan mengubah stigma negatif itu Xiaoyun pun kini lantas langsung mendatangi tempat dari Kaos Holy Land Dengan penuh percaya diri Tak lama kemudian Seluruh murid yang ada di sana Kini melihat ke arah sebuah lonceng yang sangat besar sekali Lonceng ini dikenal sebagai lonceng yang mampu mengukur kemampuan dari seseorang Pada saat ini lonceng pun dijatuhkan Ketepat hadapan para murid yang akan menempati sekte ini Para murid kini menyadari Jika suara dari lonceng itu tadi Seperti menghancurkan organ dalam dan jiwa mereka Mereka sangat terkejut akan hal itu Setelah itu petinggi langsung mengatakan suatu kepada pemuda-pemudi Benda ini disebut Kaos Bell Itu adalah Divine Weapon dari leluhur pendiri The Kaos Emperor dari Kaos Holy Land Bahkan di antara senjata kaisaran di berbagai alam Bell ini berada di peringkat 3 teratas Selama ada di antara kalian yang mampu membunyikan bell ini sekali saja Itu akan dianggap lulus penilaian masuk sekte ini Namun jika kalian meremehkan benda suci Kaos Holy Land kami Kalian hanya akan kehilangan segalanya Tes Bell ini sangat ketat Jika bakar kalian biasa-biasa saja Kalian akan segera diteleportasi dari tempat ini Dan tidak akan pernah bisa masuk ke Kaos Holy Land lagi Semua calon murid kini cukup ketakutan mendengar hal itu Bahkan mereka tidak mau menjadi yang pertama dalam tes ini Tak lama setelah itu para petinggi juga menegaskan Sepertinya panen tahun ini tidak ada apa-apanya Sayang sekali Kaos Holy Land kita yang bergensi tidak mampu menemukan seorang jenius yang memenuhi syarat Setelah itu ketika petinggi meremehkan kemampuan dari para peserta Tak diduga ada peserta yang sangat menunjukkan kemampuannya di tempat itu Ya pada saat ini Bell berbunyi dua kali Tak lama kemudian itu berbunyi tiga kali Dan tak lama kemudian ini telah berbunyi lima kali Dengan adanya hal ini membuat Fuling dan juga gurunya yaitu Kai Sartian Benar-benar terkejut akan hal itu Setelah itu Kaos Bell lagi dan lagi berbunyi enam kali Sang Ju selaku orang yang cukup kuat yang ada sekte mengatakan Tidak ini sangat tidak mungkin Apalagi ini telah mencapai tujuh kali Dan tak tanggung-tanggung Bell itu kini berbunyi sebanyak delapan kali Ruang makam seorang tetua kuno Kini seakan-akan memberontak untuk mengetahui siapa sebenarnya anak ini Kaos Holy Land benar-benar dikejutkan dengan kehadiran si bocah yang bernama Siow Yun Semuanya kini sangat tidak menyangka dengan kemampuan bocah itu Para tua mengatakan siapakah anak itu Tunggu dia masih punya kekuatan untuk membunyikan Bellnya lagi Mungkinkah dia adalah yang terkuat di generasinya Pada saat ini Bell kembali dibunyikan Dan hal ini membuat Bell itu telah berbunyi sebanyak sembilan kali Semua petinggi yang terkuat kini mulai bermunculan Salah satu tengkorak yang cukup kuat kemudian lantas mengatakan Siapa? Siapa yang telah membuat kaos Bell berbunyi sebanyak sembilan kali? Ini benar-benar hal yang sangat mustahil Seorang dengan bakat yang luar biasa Aku harus membawanya di bawah komandoku Ucap salah satu tengkorak kuno yang cukup punya kekuatan Dengan kondisi yang terjadi ini Siow Yun mengatakan Perasaan setelah pencerahan sangat berbeda Seolah-olah aku telah dilahirkan kembali Perasaan ini bisa dijelaskan dalam satu kata yang sangat bermakna Siow Yun semakin percaya diri dengan potensi yang dia miliki Setelah itu atas adanya bunyi Bell sebanyak sembilan kali Kini semua orang yang kuat mendatangi Siow Yun Untuk dijadikan sebagai muridnya Kemudian salah satu tua mengatakan Tetua kaos Holy Land menyambut Holy Chill Holy Chill adalah sebuah nama panggilan Kepada seorang yang telah berhasil membunyikan Sembilan kali bunyi lonceng Dia adalah anak yang sangat berbakat Yang sangat sulit untuk diketahui kapan munculnya Setelah itu tibalah lima Holy Land yang terkenal akan kemampuannya Mereka pun mengatakan Jika anak ini punya potensi yang sangat besar sekali Dengan adanya semua pemujian seperti ini membuat Si Siow Yun mengatakan Bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Aku tidak sejago itu Setelah itu tetua yang lain juga mengatakan Setelah bertahun-tahun Kaos Holy Land akhirnya menunggu hari ini Dia adalah kaos lore Lore kemudian langsung disapa oleh para orang yang ada di sana Disini kaos lore lantas langsung mengatakan kepada Siow Yun Holy Chill Tidak perlu formalitas Ikutlah denganku Tokoh-tokoh kuat di Holy Land Semuanya menunggu untuk menerima murid Siow Yun pun kini bergegas mengikuti arahan dari si kaos lore ini Dan dengan apa yang terjadi ini membuat Siow Yun lantas mengatakan dalam hatinya Aku menggunakan pencerahan sekali ketika aku membunyikan belnya Tapi aku tidak pernah berharap untuk terkenal seperti ini Setelah itu sistem juga menegaskan kepada Siow Yun Selamat karena kamu telah berhasil memperoleh pencerahan sebanyak tiga kali Misi akan segera direfresh dan akan mencari misi selanjutnya Setelah itu Siow Yun pun kini berada di sebuah tempat Tepatnya di lokasi utama dari Aula Besar Kaos Di sana terdapat banyak sekali tetua yang datang untuk menemui Siow Yun Tetua agung, leluhur, dan tulang fosil Semuanya ingin menjadikan si Siow Yun sebagai murid mereka Namun pada saat ini mereka semua tidak bisa memaksakan kehendak dari Siow Yun Dalam melakukan pemilihan Dengan adanya kesempatan yang seperti ini Membuat Siow Yun sangat kesulitan dalam melakukan pemilihan Di sana dengan kehadiran si Siow Yun ini Banyak pihak kemudian mengatakan Aneh, Holy Chill ini terasa biasa saja Tidak ada konstitusi khusus Dan tidak tampak seperti rengkarnasi dari punya kekuatan besar Meski begitu, ada juga penonton lain yang mengatakan Kamu terlalu banyak berpikir Orang yang bisa membuat kaos bel berbunyi sembilan kali Bukanlah sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri Tidak ada orang yang bisa melakukan itu Selain leluhur Ini benar-benar prestasi yang sangat sulit untuk digapai Tak lama setelah itu Seorang pria berkepala pelontos Langsung menyodorkan kepada Siow Yun Untuk menjadi muridnya Pria ini mengatakan Aku tetua tertinggi Leiming Tandar godku bisa memanggil malapetaka surgawi Dengan kekuatan tak terbatas Holy Chill Apakah kamu bersedia menerimaku sebagai mastermu? Di sini dengan apa yang terjadi ini Seorang tetua lain juga mengatakan Holy Chill Aku adalah leluhur immortal Fungsi andaying demonku Membuat tubuh fisiku menjadi abadi Dan aku akan mengajarkan itu kepadamu Setelah itu banyak lagi pihak yang kini menyatakan dirinya Leluhur immortal bukanlah apa-apa Aku adalah blade fossil Melatih tyran bladeku Mampu menyapu bersih semua musuh yang ada Setelah itu juga ada leluhur wood yang langsung mengatakan Blade fossil Kamu masih terlalu muda Lebih baik mengambilku sebagai leluhur wood Sebagai mastermu dan melatih seni wood define ku Yang mampu mengendalikan semua tumbuh-tumbuhan Tak cuma itu tulang fasil kuno kemudian mengatakan Kamu bisa menjadi muridku Dengan adanya hal ini membuat si Xiaoyun semakin sulit untuk melakukan pemilihan Tak tanggung-tanggung dia sadar jika semuanya sangat kuat sekali Sesaat setelah itu ada seorang tetua Yang langsung mengatakan kepada si Holy Chill Holy Chill Orang tua Kaisartian Seorang tetua tertinggi Ingin menjadikanmu sebagai murid Meskipun kultifasiku tidak memadai Kitab kekacauan yang kupraktikan dapat menciptakan Holy Body Nomor 1 Kaos bodiku Bisa mencapai tahap surga dan dibanyak alam Naik ke tahta Kaisar sudah sangat dekat sekali Tak lama kemudian tiba-tiba sistem langsung menegaskan kepada Xiaoyun Tugas terbaru adalah pilih Kaesartian sebagai master Dan hadiah yang akan didapatkan adalah 5 peluang pencerahan Mendapatkan hal semacam ini membuat Xiaoyun sudah tidak punya pilihan lain Dia kemudian mengatakan kepada semuanya Leluhur yang terhormat fosil tulang Saya bersedia mengikuti Kaisartian sebagai master saya Dan mempraktikan kaos kriptur Dengan apa yang terjadi ini membuat banyak pihak sangat terkejut Mereka mengatakan Konyol Kaos kriptur terlalu sulit untuk dipraktikan Tidak seorang pun kecuali leluhur yang berhasil melakukan itu Apalagi sosok si Kaisartian hanya mampu menggunakan sebuah kemampuan Untuk membunyikan kaos bel sebanyak 6 kali saja Dan dia masih belum bisa mempraktikan itu secara sempurna Kaos kriptur membutuhkan pencerahan Anda akan melakukan sebuah kesalahan Dengan adanya hal ini membuat fooling kemudian lantas mengatakan kepada semuanya Selain itu Jangan lupa bahwa mempraktikan kaos kriptur Membuatmu tak terkalahkan di tingkat yang sama Meski demikian banyak pihak yang langsung mengatakan kepada Kaisartian Kaisartian Anda terjebak di ranah Transcendent dan tidak mampu mencapai Sainhood Apa gunanya? Menjadi tak terkalahkan di tingkat yang sama Benar Lagi pula Jika Holy Chill tidak mampu mencapai Sainhood Kaos Holy Land kita Akan menjadi bahan tertawaan bagi yang lainnya Dan kalau begitu Holy Land kita tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi Mengetahui hal ini Membuat si Kaisartian cukup terdiam Tapi tak lama kemudian Xiaoyun langsung mendapatkan sebuah pesan dari sistem Sistem mengatakan Serahkan identitas Holy Chill Hadiahnya adalah 10 kesempatan pencerahan Dengan adanya hal ini membuat Si Xiaoyun cukup terkejut Dia pasti akan melakukan ini Tak lama setelah itu Xiaoyun lantas langsung mengatakan Leluhur yang terhormat fosil tulang Saya bersedia menghapus alias menyerahkan Identitas Holy Chill saya Dan mengikuti Kaisartian sebagai masterku Dengan cara ini Bahkan jika saya tidak bisa mengolah kaos body Itu tidak akan membuat malu Holy Land Semuanya pun kini tampak sangat terkejut Atas sebuah perkataan dari si Xiaoyun itu Kaisartian juga tampak sangat bingung Semua pihak Kini langsung memandang ke arah Xiaoyun Dengan tatapan remeh yang mereka lakukan Mereka semua mengatakan Status Holy Chill setara dengan Holy Lore Holy Chill pikirkan lagi Apa yang kamu serahkan adalah sumber daya kultivasi terbaik Anak muda Jangan melakukan kesalahan apapun Mendengar hal itu membuat Si Xiaoyun tetap mengatakan Jika dia kekeh dalam hal itu Dia menegaskan Leluhur yang terhormat Fosil tulang Tolong dengarkan saya Jika seorang murid mampu mengolah kaos skriptur Maka Mereka bisa dengan cepat menjadi Holy Chill Jika tidak Itu berarti aku tidak punya kualifikasi Jadi Tolong penuhi permintaan saya Disini sebenarnya Si Xiaoyun juga cukup kesal Karena permintaan ini dilakukan oleh sistem Yang ada pada tubuhnya Tak lama kemudian dengan adanya seluruh hal ini Petinggi tertua kemudian mengatakan Karena kamu begitu bertekad Aku akan melakukan apa yang kamu katakan Mulai hari ini dan seterusnya Kamu akan menjadi murid tetua senior emperor Master Tian Semuanya kini dipersilakan untuk bubar begitu saja Semuanya pun Kini mengatakan Sayang sekali Akhirnya Kita gagal lagi dalam mendapatkan sebuah takdir yang kuat Setelah itu pertemuan kembali terjadi Di antara si Xiaoyun dan juga si Master Tian Di sana Master Tian mengatakan Karena kamu sangat mempercayai ku Aku akan menyampaikan semua pengetahuanku kepada mu Dalam beberapa hari yang tersisa Mendengar hal itu membuat Si Xiaoyun sangat terkejut sekali Dia tidak menyangka jika Master Tian tinggal beberapa hari lagi Padahal Dia baru saja menjadi murid Dan pada saat ini Master Tian malah ingin mati begitu saja Xiaoyun kemudian langsung mengatakan Berapa banyak waktu yang tersisa Pada tubuh si Master Tian Master kemudian mengatakan Sebagai seorang kultifator ranah ekstraordinari Aku punya umur seribu tahun Aku sudah berusia sembilan ratus tahun Dengan adanya hal ini membuat Si Xiaoyun sadar Jika setidaknya Master Tian ini masih punya sekitaran seratus tahun lagi Di sana Master Tian kemudian mengatakan Ayo pergi ke Divine Peak Immortal Mansion miliku Di perjalanan Si Xiaoyun juga menanyakan kepada Master Master Tian Bagaimana kita bisa meningkatkan umur Master pun kemudian langsung mengatakan Jika kita menerobos kerana surgawi Umur kita bisa meningkat menjadi 2000 tahun Namun Aku tidak punya harapan untuk mencapai itu dalam hidupku Singkatnya mereka pun kini berhasil tiba di Divine Peak Di sana Master pun kemudian langsung mengatakan Aku pernah dikenal sebagai Holy Chill terkuat di Holy Land Dengan pengikut yang tak terhitung jumlahnya Oleh karena itu Aku membangun banyak istana Tapi karena aku tidak mampu menerobos Pengikutku berangsur-angsur pergi begitu saja Tak lama kemudian Kita pun dipeliharkan dengan kediaman dari si Master Tian Di sana Master Tian mengatakan Jika dia hanya tinggal dengan si Fuling saja Tak lama kemudian Si Master akan segera menjelaskan kepada si Xiaoyun Beberapa teknik dasar kultivasi Si Master Tian kemudian langsung mengatakan Kita Para kultivator punya total 14 ranah Mereka adalah Body Refining Key Gathering Divine Bridge Heavenly Cavern Spirit Sacrifice Awakening Astral Projection Nirvana Transcendence Heavenly Realm Sain Great Sain Semi Emperor Dan Emperor Dan pada saat ini Master Tian akan mengajarkan kepada Si Xiaoyun Untuk menggunakan sebuah teknik kaos kriptur Agar bisa membantu Xiaoyun Dalam memasuki ranah body Refining Hal ini pun kemudian langsung dilakukan Dan ketika ini terjadi Xiaoyun lantas mengatakan dalam hatinya Aku bertanya-tanya Apa efek pencerahan pada kaos kriptur Aku akan segera mencobanya Ketika ini terjadi juga Tak diduga Fuling datang ke sana Untuk memberikan berbagai peralatan kepada si Xiaoyun Di sana Si Fuling juga mengatakan kepada gurunya Jika dulu Dia butuh 7 hari Untuk mencapai lapisan pertama Dan itu Merupakan rekor yang tercepat Namun ketika dia tengah Membicarakan itu Tak diduga pada saat ini Xiaoyun berhasil menjalankan semuanya Dengan sangat sempurna sekali Yang membuat si guru Tian Dan juga Si Fuling sangat tidak menyangka Apakah yang akan terjadi selanjutnya Part pertama Dari sebuah pencerahan Tak terbatas pun berakhir Sampai di sini Melanjutkan dari part sebelumnya Mereka saat ini Fuling dan juga Master Tian sangat terkejut Melihat kemampuan dari si Xiaoyun Master Tian mengatakan Sungguh sangat luar sekali Bocah ini Penanaman Ki ke dalam tubuhnya Tuan muda ini telah memahami Lapisan pertama dari kaos kriptur Dengan waktu yang sangat singkat sekali Dengan adanya kali ini Membuat Xiaoyun lantas langsung Mengatakan dalam hatinya Aku sudah paham lapisan pertama Dari kaos kriptur Jadi Mengapa harus menunggu Ayo lanjutkan Masih ada 17 peluang lagi Yang harus kulakukan Dengan kondisi yang terjadi ini Membuat Fuling mengatakan kepada Master Tian Master Tuan muda masih Bermeditasi Apakah Dia berniat memanfaatkan Kesempatan ini Untuk memahami Lapisan kedua Si Master Kemudian mengatakan Sangat tidak mungkin Aku Membutuhkan waktu Satu tahun Untuk memahami Lapisan kedua itu Ketika mereka Mengatakan hal itu Tiba-tiba saja Sebuah Teratai Airburst Denggalden Kini telah Bermunculan Di permukaan Dengan adanya Hal ini membuat Si Master pun sadar Jika lapisan kedua Dari kaos kriptur Telah berhasil Dibuka Tahun tanggung Pada saat ini Xiao Yun Berhasil Menerobos Kelapisan Kesembilan Dari kaos kriptur Dengan apa yang Terjadi ini Membuat Fuling Lantas mengatakan Master Kali ini Anda benar-benar Mendapatkan emas Mungkin Kita bisa menyaksikan Kelahiran kembali Kaos bodi Dalam hidup kita Master Tian pun Kemudian juga mengatakan Yah Bahkan Aku yang memecahkan Rekor sebelumnya Membutuhkan waktu 30 tahun Untuk memahami Lapisan Kesembilan ini Jika anak ini gagal Itu akan menjadi Penghinaan Bagi surga Gemuruh pun Kini mulai Bermunculan Di tempat itu Dan dengan adanya Hal ini Membuat banyak pihak Kini menyaksikan itu Dengan sangat terkejut sekali Mereka mengatakan Apa yang terjadi Di Divine Peak Divine Peak Gunung tempat tinggal Holy Chill Holy Chill yang tidak berguna itu Bukankah dia melepaskan Statusnya sebagai Holy Chill Sekarang Dia bukan apa-apa Tepatnya Dia adalah sebuah Kebodohan yang murni Namun pada saat itu Kenapa ini semua Bisa berlanjut Dan ini sangat Sangat kuat sekali Patingi Sekte Kemudian juga mengatakan Tratai Air Bursting Golden Penyempurnaan tubuh Star Forge Kaiser Tian Benar-benar Berinvestasi besar-besaran Untuk membangun Fondasi yang luar biasa Bagi anak ini Sayang sekali Ini sudah dilewatkan Begitu saja Keadaan ini juga Derasakan oleh Chu Jing Xiao Dan juga Tatua Tian Yi Chu Jing pun Kemudian lantas Mengatakan Master Tian Yi Apakah Senior Kaiser Tian Telah memurnikan Tubuh dari Xiao Yun Mendengar itu Membuat Tatua Yi Mengatakan Kaiser Tian Hanya membuang-buang Energi dan waktunya Holy Chill Sampah ini Tidak akan pernah Berhasil mengolah Kaos Kriptor Dengan apa yang Terjadi ini Si Chu Jing Juga sedikit iri Dengan kemampuan Dari Si Xiao Yun Dia mengatakan Ini semua Karena Xiao Yun Mencuri Perhatianku Dia Telah membuatku Tertutup selama ini Padahal Aku telah berhasil Membunyikan Kaos Bell Sebanyak 5 kali Sebelumnya Dengan apa Yang terjadi ini Kita pun kembali Diperlihatkan Dengan si Xiao Yun Yang mana saat ini Dia telah berhasil Mencapai puncak Dari body Ravening Disini dengan Apa yang terjadi ini Fuling mengatakan Kepada Master Tian Cairan pembangun Fondasi yang disiapkan Oleh Master Tian Terdiri dari Harta surgawi Dan bahan langka Yang membutuhkan 100 tahun Dan sekarang Sepertinya Itu sia-sia Karena tidak digunakan Sama sekali Oleh si Xiao Yun Disana Si Tetua Tian Juga mengatakan Xiao Yun Telah membangun Fondasi yang luar biasa Jadi Tentu saja Kita tidak Membutuhkannya lagi Tapi meski begitu Kita tidak boleh Membiarkannya sia-sia Banyak murid Bergabung dengan Sekte sekarang Kamu juga harus Membawa seseorang Untuk menemani Xiao Yun Fooling yang mendengar itu Bergegas melakukan Permintaan dari Master Tian Setelah itu Kita kembali Diperliharkan dengan Percakapan Antara Master Tian Dan juga Xiao Yun Disana Master Tian Lantas langsung Mengatakan Sesuatu Kepada Si Xiao Yun Murid Murid Kamu telah berkembang Dengan bakat Dengan bakatmu Kamu pasti Mencapai batas Teoretis Di setiap ranah Untuk benar-benar Menjadi tak terkalahkan Di dunia Dengan adanya Hal ini Membuat si Xiao Yun Lantas menanyakan Kepada Master Tian Jadi Apa batas dari Ranah Body Ravening Mendengar hal itu Membuat Master Langsung Mengatakan Kamu telah mencapai Kondisi puncak Tanpa mengembangkan Seni bila diri Apapun Setelah kamu Mulai mengembangkan Seni bila diri Kamu Kamu mampu Si Master Juga mengatakan Jika hanya Kaos Ancestor Kitalah Yang telah mencapai Kekuatan Sejuta jin Mencapai Tingkat Nine Forbidden God Dengan adanya Hal ini Membuat Si Xiao Yun Semakin bersemangat Dia mengatakan Jadi mengapa Harus menunggu Master Tolong Ajarkan saya Seni bila diri itu Si Master Kemudian langsung Mengatakan Kepada Xiao Yun Kamu Harus sabar Bila diri Tidak bisa Dilatih Sembarangan Kamu harus Memasuki Pavilion Sekte Star Dimana Mereka akan Secara aktif Membantumu Memilih Seni bila diri Saat ini Kau harus Menunggu Murid-murid Juniormu Menyelesaikan Body refining Mereka Dan besok pagi Kita akan Pergi ke Pavilion Bintang Bersama Tak lama Kemudian Si Fuling Kembali Menemui Master Tian Dan pada saat ini Fuling Membawa Seorang murid Baru Yaitu Xiaoya Dia merupakan Murid yang Cukup Tangguh Disana Perkenalan Kemudian Terjadi Di antara Mereka Semua Hingga pada saat ini Xiaoya Dan juga Si Xiaoyun Sadar Dengan Kemampuan Dan latar belakang Mereka Masing-masing Tak lama Tak lama Tak lama Kemudian Xiaoya pun Lantas Langsung Dimasukkan Kedalam Sebuah Ramuan Yang Sebenarnya Tadi Ditujukan Untuk Si Xiaoyun Disana Xiaoya pun Sudah Sangat Semangat Untuk Bisa Mencapai Ke Sebuah Level Yang Baru Ketika Ini Terjadi Xiaoyun Mengatakan Kepada Fuling Xiaoya Punya Bakat Yang Bagus Dan Dengan Foundation Building Liquid Yang Disiapkan Selama Bertahun Tahun Dia Seharusnya Dapat Melangkah Ke Puncak Body Ravening Di Masa Depan Disini Fuling Mengatakan Anggap Saja Itu Adalah Keberuntungannya Karena Pada Dasarnya Bahan-Bahan Ini Ditujukan Untuk Si Xiaoyun Setelah Itu Fuling Mengatakan Kepada Xiaoyun Bangunlah Fondasimu Dengan Baik Dan Besok Kamu Akan Pergi Bersama Dengan Xiaoyun Untuk Memilih Seni Beladiri Kalian Di Kesokan Harinya Di Favilion Bintang Dimana Saat Ini Banyak Murid Yang Telah Berkumpul Di Tempat Itu Para Murid Mengatakan Ini Adalah Sebuah Upaya Bagi Mereka Untuk Bisa Bergabung Dan Orang Orang Banyak Dan Ketika Berada Di Keramaian Banyak Orang Yang Langsung Memandang Ke Ara Si Xiaoyun Mereka Mengatakan Bukankah Itu Holy Chill Xiaoyun Apakah Dia Juga Disini Untuk Menguji Kekuatan Tempurnya Dia Hanyalah Mantan Holy Chill Sekarang Dia Hanya Murid Yang Biasa Biasa Saja Meski Begitu Ada Orang Yang Mengatakan Jika Aku Yakin Xiaoyun Bisa Mencapai 30.000 Jin Kekuatan Tempur Itu Cukup Bagus Mengetahui Hal Itu Membuat Si Xiaoyun Hanya Bisa Tersenyum Lebar Dan Disini Xiaoyun Sedikit Kesal Dengan Perkataan Dari Orang Orang Xiaoyun Kemudian Langsung Mengatakan Kepada Fuling Senior Izinkan Aku Dan Juga Si Xiaoyun Untuk Menguji Kekuatan Tempur Kami Kami Harus Bisa Melakukan Ini Semua Untuk Membungkam Orang-orang Yang Menghina Mereka Pun Kini Dizinkan Oleh Fuling Untuk Melakukan Hal Tersebut Pengetesan 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 Mulai Dilakukan Di Tempat Itu Dan Sejauh Ini Ada Salah Satu Yang Paling Mencolok Yang Dikenal Dengan Nama Si Zubing Dia Merupakan Murid Senior Dari Tetua Tianyi Zubing Saat Ini Telah Berhasil Mencapai Kekuatan 50.000 Jin Dia Benar-benar Dianggap Jenius Tapi Meski Demikian Xiaoyang Mengatakan Itu Hanya 50.000 Jin Apakah Itu Perlu Dibanggakan Jika Aku Ke Atas Aku Juga Bisa Melakukannya Dengan Apa Yang Terjadi Ini Para Orang Yang Ada Disana Mengatakan Gadis Kecil Jangan Sembarangan Bicara Kekuatan 50.000 Jin Sudah Menjadi Puncak Dari Body Refining Hanya Berapa Jenius Yang Dapat Punya Kekuatan Seperti Itu Di Saat Yang Seperti Zufing Juga Menegaskan Kepada Xiaoyang Xiaoyang Kau Adalah Orang Yang Berada Di Bawahku Kemarin Kau Memukul Kaos Bell Hanya Dengan Dua Kali Saja Sementara Aku Memukul Sebanyak Empat Kali Dengan Bakatmu Yang Terbatas Beraninya Kau Begitu Sombong Di Hadapanku Xiaoyang Mendengar Itu Kemudian Lantas Mengatakan Ini Hanya 50.000 Aku Akan Menunjukkan Kemampuanku Di Hadapan Mu Xiaoyang Pun Mulai Melakukannya Dan Itu Memberikan Sebuah Efek Yang Cukup Diluar Dugaan Dengan Kondisi Ini Membuat Zufing Lantas Langsung Mengatakan Aku Sangat Penasaran Dengan Apa Yang Akan Terjadi Tak Lama Kemudian Tiba Tiba Saja Itu Menunjukkan Sebuah Cahaya Perak Dan Hal Ini Membuat Banyak Pihak Sangat Terkejut Sekali Cahaya Perak Adalah Sebuah Batas Yang Melampaui Puncak Body Ravening Dan Memasuki Lanjutan Dari Body Ravening Mereka Tidak Menyadari Jika Bocil Ini Benar Benar Sangat Kuat Dan Tangguh Sekali Xiaoya Pun Kini Berjalan Dengan Sangat Percaya Diri Dan Kemampuannya Jauh Di Atas Si Zufing Dengan Adanya Hal Ini Membuat Zufing Mengatakan Apa yang patut kau banggakan Kamu Pasti curang Seperti Si Xiaoyun Itu Mengandalkan Metode curang Untuk mendapatkan Kekuatan Mendengar Itu Membuat Si Xiaoya Mengatakan Diamlah Saudara Seniorku Adalah Seorang Genius Yang Luar Biasa Bagaimana Mungkin Dia Melakukan Penipuan Disini Tetap Zufing Tidak Ingin Mengalah Dia Mengatakan Xiaoyun Bukanlah Orang Genius Dia Adalah Orang Yang Bodoh Taukah Kamu Betapa Baiknya Perlakuan Terhadap Holy Chill Hanya Orang Bodoh Yang Akan Menyerah Dia Pasti Telah Dihapus Sebagai Posisi Dari Holy Chill Karena Telah Berbuat Curang Selama Belnya Berbunyi Dan Mengatakan Secara Suka Rela Untuk Menyerah Kanya Hanya Untuk Menyelamatkan Mukanya Dari Sebuah Kegiatan Yang Memalukan Dengan Dengan Yang Disampaikan Oleh Si Zuping Membuat Banyak Pia Setuju Mereka Mengatakan Jika Alasan Itu Sangat Masuk Akal Sekali Xiaoyun Adalah Orang Yang Sangat Tidak Tau Malu Dengan Adanya Kejadian Ini Si Xiaoyun Mengatakan Kepada Si Fuling Fuling Kenapa Orang Ini Sepertinya Sengaja Mengincar Kita Fuling Kemudian Mengatakan Sebagai Tanggapan Tuan Muda Orang Ini Adalah Murid Saingan Lama Master Tetua Senior Tianyi Tianyi Dan Master Tian Seperti Air Dan Api Mendengar Hal Itu Membuat Xiaoyun Pun Sadar Dan Memahaminya Tak Lama Kemudian Tiba Tiba Tempat Itu Kedatangan Seorang Genius Lainnya Dia Mengatakan Aku Akan Menunjukkan Kepada Kalian Semua Siapakah Genius Yang Luar Biasa Itu Ya Pada Saat Ini Sosok Yang Bernama Choo Jing Ini Menjadi Satu Satunya Super Genius Selain Xiaoyun Dia Mampu Membunyikan Bell Sebanyak Lima Kali Para Pihak Yang Ada Disana Mengatakan Aku Mendengar Master Yaitu Senior Tetua Tianyi Yang Saat Ini Memasuki Rana Surgawi Dan Sepertinya Si Bocah Yang Bernama Choo Jing Ini Mempunyai Aura Yang Telah Mencapai Puncak Body Ravening Dengan Kondisi Ini Membuat Choo Jing Mengatakan Xiaoyun Perhatikan Aku Baik Baik Choo Jing Pun Kemudian Langsung Menunjukkan Bakatnya Di Tempat Itu Pukulan Mulai Dia Lakukan Disana Dan Dia Berhasil Mencapai 90.000 Dalam Kekuatan Tempur Orang 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 Pun Sangat Terkejut Akan Hal Itu Mereka Mengatakan Suatu Kehormatan Untuk Mencapai Kondisi Penyempurnaan Body Ravening Sungguh Berbakat Sekali Ini Sudah Merupakan Kondisi Yang Sempurna Dari Body Ravening Disini Dengan Kemampuan Yang Dibiliki Oleh Choo Jing Choo Jing Pun Semakin Sombong Dia Menegaskan Kepada Xiaoyun Saudaraku Xiaoyun Ayolah Biarkan Semua Orang Melihatnya Juga Ketika Ini Terjadi Xiaoyun Mengatakan Kepada Xiaoyun Saudar Senior Pergi Dan Biarkanlah Orang Orang Bodoh Ini Melihatnya Ketika Ini Terjadi Si Xiaoyun Mencoba Untuk Redah Hati Namun Tak Diduga Sistem Menegaskan Kepada Xiaoyun Kagumi Orang Orang Di Sekitar Anda Ciptakan Sesasi Dan Kamu Akan Mendapatkan Tiga Pencerahan Dengan Adanya Hal Ini Membuat Xiaoyun Pun Tawa Piket Panjang Akan Segera Melakukannya Bila Perlu Menjadi Terkenal Juga Dapat Diterima Oleh Dirinya Bisa Dikatakan Jika Pada Saat Ini Xiaoyun Akan Menunjukkan Siapa Yang Jauh Lebih Tangguh Daripada Yang Lainnya Xiaoyun Pun Bergegas Melakukan Itu Meskipun Banyak Pihak Yang Meremehkannya Apakah Yang Akan Terjadi Selanjutnya Par Kedua Pun Berakhir Sampai Disini Melanjutkan Dari Par Sebelumnya Mana Saat Ini Si Xiaoyun Pun Lantas Langsung Mengeluarkan Kemampuannya Di Tempat Itu Meskipun Banyak Orang Yang Menghinanya Dia Pun Langsung Muncul Begitu Saja Dan Disana Dia Menegaskan Aku Tidak Perlu Takut Kepada Siapapun Dan Aku Akan Menunjukkan Kemampuanku Yang Sebenarnya Bukalah Mata Kalian Selebar Lebarnya Dan Lihatlah Ini Semua Tinjuan Keras Pun Kini Langsung Dilakukan Oleh Xiaoyun Dan Dengan Apa Yang Terjadi Ini Membuat Banyak Pihak Pun Sangat Terkejut Sekali Serangan Itu Sangat Dasyat Sekali Yang Bahkan Bisa Membuat Hati Bergetar Seketika Mereka Semua Sadar Jika Itu Adalah Cahaya Emas Puncak Para Penonton Mengatakan Bagaimana Ini Mungkin Dia Benar Benar Mencapai Puncak Perbaikan Tubuh Hanya Dalam Satu Hari Saja Ini Benar Benar Bakat Yang Sangat Luar Biasa Sekali Apakah Bocah Ini Adalah Ringkarnasi Dari Ancient Science Setelah Berhasil Melakukan Itu Xiaoyun Pun Sangat Senang Sekali Dan Tugasnya Telah Selesai Dia Mendapatkan Tiga Pencerahan Dengan Apa Yang Terjadi Ini Membuat Si Xiaoyun Pun Sangat Senang Sekali Sementara Bagi Si Cu Jing Sendiri Ini Benar Benar Sebuah Hal Yang Sangat Mempermalukannya Orang Orang Kini Kembali Memuji Si Xiaoyun Disana Mereka Pun Mengatakan Cu Jing Telah Mempermalukan Dirinya Kali Ini Setelah Itu Tak Diduga Si Cu Ji Sangat Kesal Dan Geram Sekali Dia Pun Lantas Langsung Memberikan Sebuah Pergerakan Namun Ternyata Dia Malah Berlari Begitu Kencang Dan Kabur Seketika Orang Orang Pun Bingung Akan Hal Itu Tak Lama Setelah Itu Tuan Muda Pun Kini 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 Diajak Diajak Fuling Untuk Pergi Ke Sebuah Tempat Yaitu Masuk Ke Pavilion Bintang Bersama Dengan Xiaoyah Setelah Itu Kita Pun Diperlihatkan Dengan Sebuah Keadaan Di Dalam Pavilion Bintang Yang Mana Saat Ini Terdapat Banyak Sekali Orang Disana Xiaoyah Mengatakan Ini Sangat Indah Dan Sangat Spektakular Sekali Disini Terdapat Banyak Sekali Tipe Pertempuran Yang Ada Dimana Ada Beginner Kemudian Ada Intermediate Upper Intermediate Avenge Super Dan Ultimate Disini Seluruh Murid Dipersilahkan Untuk Memejamkan Mata Dan Fokus Pada Pikiran Tunggulah Pavilion Bintang Akan Memilih Keterampilan Bakat Bertarung Untuk Mereka Semua Semuanya Kini Mulai Memejamkan Mata Para Tetua Kini Juga Menatap Itu Dari Sebuah Kejauhan Mereka Kemudian Berbincang Kaisar Tian Aku Yakin Xiaoyun Dengan Bakatnya Akan Dianugrahi Keterampilan Bertarung Super Disini Banyak Juga Mengatakan Jika Kaisar Tian Tidak Bisa Memasuki Rana Surgawi Seumur Hidupnya Dan Hal Yang Sama Akan Berlaku Juga Untuk Murid Murid Kalaupun Mereka Punya Prestasi Lalu Kenapa Itu Bisa Terjadi Ucap Si Guru Tian Master Mengatakan Hanya Karena Aku Tidak Bisa Bukan Berarti Murid Ku Juga Tidak Bisa Kemudian Secara Tidak Duga Xiaoyun Pun Kini Diberikan Sebuah Keterampilan Bertarung Kelas Ketiga Dan Ini Membuat Orang Mengatakan Bagaimana Mungkin Dia Hanya Menerima Keterampilan Bertarung Kelas Tiga Bagaimana Mungkin Murid Ku Yang Tidak Tertandingi Dalam Bakat Memahami Kau Skriptor Dengan Kecepatan Sembilan Tingkat Dalam Satu Hari Dan Mencapai Puncak Penyempurnaan Bintang Hanya Diberikan Hal Yang Semacam Itu Disini Dengan Adanya Perkataan Itu Membuat Tiani Si Rifal Dari Master Tian Mengatakan Sembilan Tingkat Dalam Satu Hari Kau Benar Benar Sangat Tau Bagaimana Menyembuhkan Diri Padahal Semua Hanyalah Om Kos Belaka Sayangnya Pada Saat Ini Aku Melihat Dengan Jelas Jika Memang Pada Saat Ini Xiaoyun Hanya Mendapatkan Keterampilan Kelas Tiga Setelah Itu Kita Kembali Diperlihatkan Dengan Si Xiaoyun Dia Mengatakan Dalam Hatinya Keterampilan Bertarung Tingkat Ketiga Apakah Pavilion Bintang Benar-benar Memandang Rendah Orang Sepertiku Dengan Adanya Hal Ini Membuat Para Master Mengatakan Keterampilan Bertarung Tingkat Ketiga Sepertinya Xiaoyun Hanya Merupakan Orang Yang Cukup Lemah Sepertinya Puncak Star Dari Body Refining Dibangun Dengan Sengaja Oleh Tetua Kaisartian Menggunakan Material Langka Dan Energi Spiritual Dengan Adanya Hal Ini Membuat Si Xiaoyun Tampak Sangat Emosi Dia Mengatakan Kalau Begitu Aku Akan Menunjukkan Kekuatanku Yang Sebenarnya Pavilion Bintang Aku Tidak Membutuhkan Untuk Menilai Bakatku Lagi Serahkan Padaku Keterampilan Bertarung Terkuat Dan Aku Akan Membuktikan Bakatku Kepadamu Dengan Adanya Perkataan Dari Si Xiaoyun Membuat Orang Banyak Mengatakan Apakah Dia Gila Menuntut Combat Skill Dari Pavilion Bintang Sepertinya Dia Memang Benar Benar Sudah Gila Dan Tidak Tahu Apa Yang Dilakukan Yah Pada Saat Ini Si Pembuat Dari Pavilion Bintang Merasa Sangat Terkejut Dan Ini Adalah Sebuah Permintaan Penghinaan Petua Agung Pavilion Bintang Kini Menyadari Akan Hal Itu Dan Dia Mengatakan Bocah Ini Memahami Kaos Kriptor Dengan Kecepatan Sembilan Tingkat Dalam Satu Hari Mencapai Puncak Star Ravening Baiklah Aku Akan Beri Dia Sebuah Kesempatan Aku Ingin Tahu Bagaimana Dia Membuktikan Dirinya Sendiri Si Tetua Agung Pavilion Bintang Lantas Langsung Memberikan Sesuatu Kepada Si Xiaoyun Pada Saat Ini Xiaoyun Mendapatkan Sebuah Skill Combat Skill Super Combat Companion Merupakan Skill Yang Sangat Luar Biasa Sekali Disini Meski Mendapatkan Hal Itu Si Xiaoyun Mengatakan Kenapa Tidak Ada Ultimate Combat Skill Ini Masih Terlalu Biasa Biasa Saja Dengan Apa Yang Terjadi Ini Membuat Tianyi Mengatakan Bocah Ini Dia Tidak Tahu Apapun Tentang Combat Skill Ultimate Namun Dia Bertindak Begitu Arogan Ini Benar Benar Sangat Omong Kosong Sekali Sementara Itu Dari Pandangan Master Tian Master Muridku Setelah Menguasai Combat Skill Super Kamu Mampu Mengembangkan Teknik Elamik Kuat Dan Melalui Pencerahan Pribadi Dan Itu Akan Menjadi Combat Skill Ultimate Oleh Karena Itu Tidak Bisa Dihibahkan Sama Sekali Tim Master Tian Juga Menegaskan Cepat Dan Pilih Combat Skill Satu Saja Sudah Cukup Untuk Dilakukan Bahkan Untuk Seorang Yang Super Genius Dibutuhkan Lebih Dari Satu Dekade Untuk Menguasai Satu Combat Skill Super Dengan Apa Yang Terjadi Ini Membuat Si Xiaoyun Mengatakan Anda Terlalu Meremehkan Murid Anda Aku Akan Mencoba Untuk Menguasai Skill Ini Mari Kita Mulai Dengan 6 Combat Skill Xiaoyun Pun Mengambil Hal Itu Dengan Sangat Percaya Diri Sekali Dan Atas Adanya Hal Ini Membuat Para Tetua Pun Sangat Terkejut Dan Sangat Tidak Menyangka Jika Xiaoyun Berani Mengambil Keputusan Yang Sebesar Ini Dan Atas Apa Yang Terjadi Ini Master Tianyi Mengatakan Aku Tidak Percaya Apakah Dia Telah Kehilangan Akal Sehatnya 6 Dari Skill Ini Benar Benar Sangat Gila Sekali 6 Skill Itu Bahkan Untuk Hal Chill Akan Memakan Waktu 100 Tahun Ini Benar Benar Sangat Keterlaluan Di Kondisi Demikian Perdebatan Itu Segera Dihentikan Karena Pada Saat Ini Sepertinya Xiaoyun Akan Melatih Combat Skill Super Di Tempat Ini Xiaoyun Pun Mulai Melakukannya Dengan Sangat Baik Dan Sangat Fokus Sekali Xiaoyun Mengatakan Dalam Hatinya Baru Saja Aku Mengejutkan Mereka Dan Memperoleh 6 Kesempatan Tambahan Untuk Pencerahan Pencerahan Itu Sangat Mengesankan Sekali Xiaoyun Kemudian Mengatakan Kepada Sistem Sistem Gunakan Satu Kesempatan Pencerahan Pada Nine Revolution Tyrant Fish Disah Xiaoyun Tengah Berlatih Fokus Seperti Ini Si Tianyi Mengatakan Berlatih Di Tempat Apakah Dia Bercanda Combat Skill Super Bahkan Untuk Seorang Jenius Yang Tak Tertandingi Akan Memakan Waktu Bertahun Tahun Kais Artian Muridmu Tampaknya Punya Masalah Mental Mendengar Hal Itu Master Tian Lantas Mengatakan Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Xiaoyun Sepertinya Bukan Orang Yang Mencari Perhatian Mungkin Dia Punya Pemahaman Tertentu Xiaoyun Pun Kini Terus Menjalankan Kemampuannya Dengan Sangat Baik Sekali Dan Pada Saat Ini Xiaoyun Berhasil Membuka Matanya Dan Orang Orang Disana Menyadari Dengan Adanya Pembukaan Mata Itu Sepertinya Dia Sudah Menguasainya Benar Saja Tak Lama Kemudian Si Xiaoyun Berhasil Menguasai Nine Revolution Iron Fish First Revolution Ini Adalah Revolusi Pertama Yang Berhasil Diselesaikan Orang Orang Sangat Tidak Menyangka Akan Hal Itu Ini Benar Benar Kemampuan Yang Sangat Hebat Sekali Tak Tanggung Tanggung Kini Xiaoyun Lantas Mengatakan Dalam Hatinya Sistem Gunakan Satu Kesempatan Pencerahan Lagi Pada Nine Revolution Tyrant Fish Semua Pihak Kembali Memandang Ke arah Xiaoyun Mereka Pun Sadar Jika Saat Ini Xiaoyun Akan Terus Berlatih Untuk Revolusi Kedua Benar Saja Tak Lama Kemudian Xiaoyun Pun Berhasil Melakukan Itu Dan Dia Menguasai Nine Revolution Of The Nine Revolution Tyrant Fish Xiaoyun Mengatakan Kekuatannya Meningkat Menjadi 200.000 Jin Dan Peluang Pencerahan Meningkat Menjadi 27 Ayo Keluar Dan Uji Lagi Untuk Mendapatkan Lebih Banyak Kesempatan Pencerahan Tian Tianyi Pun Sangat Terkejut Dan Tidak Menyangka Atas Hal Ini Dia Mengatakan Dia Benar Benar Mencapai Kesempurnaan Xiaoyun Ini Adalah Monster Yang Sangat Hebat Sekali Master Tian Hanya Bisa Tersenyum Akan Hal Itu Dan Mengatakan Untungnya Murid Ini Sangat Berbakat Di Malam Harinya Dikdiaman Kaisar Tian Kaisar Tian Beserta Yang Lainya Kini Akan Segera Menyantap Sebuah Makanan Yang Telah Dihidankan Ketika Ini Terjadi Tadi Duga Si Xiaoyun Lantas Langsung Menghabiskan Makanannya Dengan Sangat Cepat Dan Lahap Sekali Semua Makanan Kini Telah Berhasil Dikonsumsi Oleh Si Xiaoyun Ketika Itu Terjadi Xiaoyun Mengatakan Kepada Master Master Mengapa Saya Makan Begitu Banyak Master Kemudian Langsung Mengatakan Jika Itu Karena Kamu Butuh Lebih Banyak Energi Dan Dengan Kekuatan Saat Ini Yaitu 200.000 Jin Setara Dengan 20 Gajah Napsu Makanmu Akan Meningkat Secara Alami Dengan Apa Yang Terjadi Ini Si Master Terus Menegaskan Setiap Penguasaan Lengkap Combat Skill Super Mampu Meningkarkan Kekuatan Pertempuran Hingga 100.000 Jin Tapi Hanya Tiga Yang Efektif Yang Pertama Combat Combat Skill Super 1 Akan Bertambah 100.000 Jin Combat Skill Super Kedua Dan Combat Skill Ultimate 2 Juga Sama Sama Bertambah 100.000 Jin Dan Terakhir Combat Skill Super 3 Dan Combat Skill Ultimate 3 Juga Bertambah 100.000 Jin Setiap Kali Combat Skill Super Menjadi Combat Skill Ultimate Itu Meningkatkan 100.000 Jin Kekuatan Jadi Total Dari Semua Ini Akan Mendapatkan 700.000 Jin Dan Oleh karena Itu Pada Umumnya Batas Kekuatan Maksimum Untuk Tubuh Biasa Adalah 700.000 Jin Disini Xiaoyun Lantas Mengatakan Dalam Hatinya Bagaimana Aku Harus Menjelaskan Kepada Master Tentang Gaya Baru Sebuah Penggambaran Xiaoyun Yang Tidak Ingin Memendamnya Kemudian Langsung Menanyakan Kepada Master Bagaimana Akhir 1.000.000 Jin Disini Si Master Menegaskan Bahkan Chaos Emperor Mencapai Batasnya Dengan Bantuan Chaos Body Sisa 300.000 Jin Membutuhkan Fisik Khusus Atau Penyempurnaan Super Divine Materials Untuk Mencapai 1.000.000 Super Divine Materials Yang Master Sebutkan Tadi Pasti Sangat Sulit Untuk Ditemukan Ucap Xiaoyun Master Yang Mendengar Itu Kemudian Lantas Mengatakan Jika Kamu Adalah Holy Chill Harta Suci Secara Alami Akan Diberikan Kepadamu Tapi Sekarang Sudah Pasti Tidak Mungkin Namun Ada Tempat Lain Dimana Kamu Bisa Mendapatkan Super Divine Materials Tempat Itu Pun Lantas Langsung Dikatakan Oleh Si Master Tian Tempat Itu Adalah Tempat Yang Sangat Berbahaya Yang Dipenuhi Dengan Sebuah Ketakutan Yang Luar Biasa Sekali Banyak Monster Yang Ada Disana Itu Merupakan Sarang Battle Of The Dragon Mengetahui Hal itu Membuat Xiaoyun Lantas Langsung Menanyakan Kepada Master Tian Apa Itu Sarang Battle Of The Dragon Kedengarannya Sangat Mengesankan Sekali Master Tian Pun Kemudian Langsung Mengatakan Baiklah Izinkan Aku Memberitahumu Sarang True Dragon Adalah Dunia Rahasia Yang Dibuka Setiap 100 Tahun Sekali Tempat Itu Sangat Menyeramkan Sekali Dikatakan Bahwa Di Dalam Sarang True Dragon Terdapat Bulu True Dragon Yang Tertinggal Sebelum Kenaikannya Dan Hanya Praktisi Di Ranah Body Ravening Yang Dizinkan Untuk Masuk Selama Berabad Abad Praktisi Telah Menjerajahi Rahasia Sarang True Dragon Namun Karena Hanya Mereka Yang Berada Di Ranah Body Ravening Yang Bisa Masuk Sangat Sedikit Dragon Itu Tapi Meski Demikian Ada Satu Rahasia Yang Telah Terungkap Yang Artinya Tujuan Sarang True Dragon Adalah Untuk Mengasah Keturunan True Dragon Yang Tersisa Yang Tinggal Di Dalamnya Hal Ini Bisa Terjadi Karena Keturunan Hanya Bisa Berevolusi Menjadi True Dragon Melalui Pertarungan Namun True Dragon Memanfaatkan Manusia Manusia Juga Memanfaatkan Mereka Di Dalam Sarang True Dragon Tidak Hanya Ada Super Divine Materials Tapi Juga Ada Kesempatan Untuk Membentuk Kontrak Tuan Atau Pelayan Dengan Keturunan True Dragon Menjadikan Mereka Sebagai Hewan Peliharaan Mengatau Hal Ini Membuat Xiaoyun Dapat Menyimpulkan Jika Ada Tiga Manfaat Di Sarang True Dragon Pertama Bisa Mendapatkan Dan Mengeluarkan Super Divine Materials Kedua Melawan Ras True Dragon Dan Mandi Dengan Darah Mereka Untuk Meningkatkan Evolusi Dan Ketiga Menangkap Keterunan True Dragon Dengan Seluruh Adanya Hal Ini Membuat Xiaoyun Akan Sangat Bersemangat Untuk Pergi Ketempat Itu Apakah Yang Akan Terjadi Selanjutnya Part Ketiga Pun Berakhir Sampai Disini Melanjutkan Dari Part Sebelumnya Yang Mereka Saat Ini Xiaoyun Pun Sudah Sangat Ingin Sekali Untuk Pergi Ke Tempat Yang Bernama Sarang Battle Of The Dragon Disana Xiaoyun Kemudian Lantas Langsung Menanyakan Kepada Master Tian Master Tian Kapan Sarang True Dragon Itu Dibuka Master Kemudian Mengatakan Jangan Khawatir Sarang True Dragon Akan Dibuka Dalam Satu Tahun Sebelum Kamu Harus Mempersiapkan Dirimu Dengan Baik Karena Pada Saat Itu Nanti Tidak Hanya Holy Lens Utama Tapi Juga Semua Jenius Dari Kekuatan Kultifasi Lainnya Akan Berpartisipasi Ketika Ini Terjadi Xiaoyun Juga Datang Kesana Dan Mengatakan Jika Dia Juga Ingin Pergi Bersama Dengan Seniornya Pada Saat Ini Si Guru Kemudian Langsung Mengatakan Itu Bisa Saja Terjadi Dan Dikabulkan Jika Xiaoyun Nanti Mampu Menahan Dan Memperkuat Tubuhnya Dengan Baik Mencapai Kekuatan 700.000 Jin Sebelum Memasuki Sarang True Dragon Dan Ketika Sudah Mencapai Itu Nantinya Tidak Apa-apa Bagi Kalian Untuk Pergi Bersama Xiaoyun Pun Berjanji Akan Melakukan Yang Terbaik Sementara Di Tempat Berbeda Si Guru Tianyi Memberikan Suatu Pada Si Murid Yaitu Jing Xiao Alias Chu Jing Guru Mengatakan Ini adalah Pil pencerahan Yang khusus Kusempurnakan Untukmu Itu Hanya Bisa Digunakan Tiga Kali Seumur Hidup Dan Memberikan Tiga Kesempatan Untuk Pencerahan Kamu Harus Berusaha Untuk Meningkarkan Dan Memperoleh Keuntungan Disarang True Dragon Nanti Chu Jing Yang Meninggar Itu Pun Merasa Sangat Berterima Kasih Kepada Master Nya Itu Tak lama Kemudian Dengan Adanya Hal Ini Membuat Salah Satu Tangan Kanan Yang Dimiliki Oleh Si Guru Tianyi Mengatakan Master Jika Tuan Muda Mengonsumsi Tiga Pil Pencerahan Maka Itu Bisa Dikatakan Jika Nanti Akan Ada Kemungkinan Pertumbuhannya Terganggu Meski Mendengar Itu Si Master Menegaskan Jika Dia Tidak Peduli Akan Hal Itu Dia Hanya Ingin Si Muridnya Ini Punya Sebuah Keadaan Yang Baik Disarang True Dragon Nantinya Beberapa Sar kemudian Di Emperor Peak Kita Pun Diperliarkan Dengan Si Xiaoyun Yang Tengah Santai Sambil Memancing Dan Ketika Dia Tengah Santai Seperti Itu Tiduga Xiaoyang Malah Dilatih Dengan Sangat Keras Oleh Fuling Fuling Mengatakan Untuk Melakukan Sesuatu Ini Akan Sangat Menyakitkan Kau Harus Bisa Menahan Ini Semua Demi Kultifasimu Ini Adalah Teknik Khusus Untuk Mengolah Tubuh Fisik Menjadi Lebih Cepat Di Saat Seperti Ini Si Xiaoyang Mencoba Menanyakan Kepada Fuling Kenapa Saudara Senior Tidak Menggunakannya Fuling Pun Mengatakan Jika Itu Tidak Perlu Untuk Ditanyakan Si Tuan Muda Punya Cara Tersendiri Untuk Menghadapi Hal Itu Saat Ini Xiaoyang Akan Segera Mendapatkan Berbagai Cambukan Yakni Bisa Mencapai 500 Cambukan Lagi Setelah Itu Si Xiaoyang Mencoba Untuk Kembali Berkultifasi Saat Ini Dia Mengatakan Kepada Sistem Sistem Beri Aku Pencerahan Untuk Taiji Divine Palm Ya Pada Saat Ini Si Xiaoyang Berhasil Mendapatkan Hal Itu Dan Dengan Adanya Hal Ini Member Fuling Beserta Yang Lainnya Sangat Terkejut Akan Hal Itu Singkatnya Satu Minggu Kemudian Kini Cujing Kembali Mencoba Sebuah Alat Pendeteksi Kekuatan Yang Ada Di Aula Disana Dia Pun Lantas Langsung Memberikan Sebuah Pukulan Sehingga Dia Pun Mendapatkan Angka 90.000 Jin Dia Pun Sangat Bangga Akan Hal Ini Karena Pil Yang Diberikan Oleh Master Memang Sangat Bagus Kali Di Saat Keadaan Yang Seperti Ini Si Cujing Mengatakan Dalam Hatinya Aku Sudah Sangat Dekat Untuk Menjangkau Si Hollison Kita Harus Segera Mengakhiri Itu Agar Bisa Diselesaikan Tak Lama Kemudian Xiaoyun Beserta Yang Lainnya Pun Tiba Disana Dan Disana Xiaoyun Mengatakan Kepada Si Cujing Cujing Kau Jangan Sombong Aku Akan Menunjukkan Kemampuanku Di Hadapan Mu Xiaoyun Kini Langsung Memberikan Sebuah Pukulan Telak Ke Arah Alat Tersebut Sehingga Hal Ini Pun Membuat Banyak Orang Sangat Terkejut Mereka Semua Pun Mengatakan Aku Tidak Menduga Lin Xiaoyun Ini Punya Ranah Extinsion Dan Juga Punya Suatu Hal Yang Sangat Kuat Dimana Dia Telah Mencapai Combat Power 170 Ribu Jin Dengan Adanya Hal Ini Membuat Si Cucing Benar Benar Terdiam Meski Demikian Dia Masih Penasaran Dengan Kekuatan Yang Dimiliki Oleh Si Xiaoyun Saat Ini Xiaoyun Pun Kemudian Langsung Menggunakan Pukulannya Untuk Memberikan Sebuah Efek Yang Sangat Tak Terduga Di Tempat Itu Dan Dia Berhasil Menghasilkan Kekuatan 300.000 Jin Dengan Adanya Hal Ini Membuat Banyak Orang Sangat Terkejut Akan Hal Itu Dan Disini Si Xiaoyun Semakin Bangga Dengan Potensi Yang Ada Pada Tubuhnya Dengan Adanya Hal Ini Membuat Fuling Mengatakan Selamat Kepada Tuan Muda Karena Telah Mencapai Combat Power 300.000 Jin Kemarilah Master Sudah Punya Hadiah Yang Berharga Untuk Mereka Pun Langsung Mengambil Hadiah Tersebut Dan Itu Adalah Hadiah Yang Cukup Dikenali Yang Merupakan Sebuah Hadiah Bernama Iron Black Blade Sebuah Pedang Yang Punya Kemampuan Khusus Ketika Mendapatkan Hal Itu Xiaoyun Mencoba Untuk Mengangkat Pedangnya Namun Dia Merasakan Jika Pedang Itu Sangat Berat Sekali Fuling Kemudian Mengatakan Ini Adalah Senjata Untuk Ranah Key Gathering Dan Ranah Divine Bridge Dengan Berat 100.000 Kilogram Ini Adalah Hadiah Yang Disiapkan Khusus Oleh Master Untuk Mencegah Kamu Berpuas Diri Yah Dengan Adanya Hal Ini Membuat Si Xiaoyun Akan Segera Naik Ketahap Selanjutnya Sementara Itu Di Tempat Berbeda Tepatnya Di Holy Land Taichu Kita Pun Diperliharkan Dengan Sebuah Keadaan Dimana Banyak Bawahan Yang Langsung Mengatakan Kepada Holy Lord Dia Mengatakan Melaporkan Kepada Holy Berita Telah Datang Dari Kaos Holy Land Disana Terdapat Seorang Jenius Super Telah Muncul Mampu Membuat Kaos Bell Berdering Sembilan Kali Dia Telah Menjadi Murid Hai Sartian Dan Combat Power Telah Mencapai 300.000 Jin Mendengar Hal Itu Membuat Si Lord Taichu Pun Sedikit Terkejut Dia Kemudian Mengatakan Kepada Tetua Wan Yang Hui Tetua Wan Yang Hui Bawalah Dua Tetua Agung Wan Yang Hui Pun Akan Menjalankan Tugas Itu Disini Di dalam Hatinya Wan Yang Hui Mengatakan Kaisar Tian Tunggulah Pembalasan Dendamku Karena Dulu Kau Telah Mempermalukanku Aku Akan Mencoba Untuk Membunuh Muridmu Itu Beberapa Hari Kemudian Wan Yang Hui Beserta Dengan Dua Murid Khusus Kini Berhasil Mendatangi Kawas Holy Land Disana Dia Pun Disambut Oleh Si Tetua Tian Master Tian Pun Kemudian Mengatakan Ini Tetua Wan Sudah Bertahun-tahun Keanggunanmu Masih Tak Tertandingi Tak Lama Kemudian Si Tetua Wan Yang Hui Memperkenalkan Kedua Muridnya Kepada Si Master Tian Disana Terdapat Seorang Pria Bernama Jiulong Dan Juga Fumotong Di Tempat Itu Master Tian Direndahkan Oleh Bocah Bocah Ini Kedua Bocah Pun Mengatakan Jika Orang Yang Berasal Dari Kaos Holy Land Adalah Sampah Dan Pantas Saja Mereka Tidak Berani Mengirim Siapapun Keserang True Dragon Selama Bertahun-tahun Hal Ini Membuat Si Master Tian Hanya Bisa Menahannya Setelah Itu Wan Yang Hui Beserta Dengan Dua Muridnya Segera Menemui Holy Lord Dari Kaos Holy Land Singkatnya Pertemuan Pun Terjadi Antara Wan Yang Hui Dan Juga Holy Lord Disana Wan Yang Hui Mengatakan Atas Nama Holy Lord Kami Kami Mengundang Kaos Holy Land Untuk Berpartisipasi Dalam Sarang True Dragon Tahun Depan Ini Juga Bisa Dikatakan Sebagai Sebuah Cara Untuk Melakukan Sparring Persahabatan Dengan Generasi Muda Dari Para Murid Yang Kami Miliki Di Saat Yang Seperti Ini Wan Yang Hui Pun Kemudian Langsung Mengatakan Aku Mendengar Kau Menemukan Beberapa Individu Berbaka Tahun Ini Mereka Seharusnya Tidak Mudah Dikalahkan Yah Kalau Begitu Aku Ingin Melakukan Sebuah Pertandingan Dengan Apa Yang Terjadi Ini Membuat Banyak Pihak Yang Ada Disana Cukup Geram Atas Tindakan Kesombongan Yang Dilakukan Oleh Wan Yang Hui Dengan Adanya Hal Ini Membuat Holy Lord Mengatakan Kalau Begitu Bahwa Xiaoyun Chujing Xiao Dan Juga Lin Xiaoya Kesini Untuk Melakukan Sebuah Pertandingan Tak Lama Kemudian Ketiga Orang Itu Pun Kini Muncul Di Hadapan Wan Yang Hui Perkenalan Diripun Kemudian Terjadi Disana Dan Pada Saat Ini Pertandingan Akan Segera Dilakukan Disini Fumiautong Mengatakan Aku Dipanggil Fumiautong Peringkat Kesepuluh Di Initial Bodi Awal Dari Taichu Santuari Sesaat Kemudian Xiaoya Mengatakan Aku Sendiri Cukup Untuk Mengalahkan Kalian Bertiga Saudara Seniorku Tidak Perlu Mengambil Tindakan Singkanya Pertarungan Pun Akan Segera Terjadi Antara Xiaoya Dan Juga Mi Autong Disana Mi Autong Mengatakan Karena Kamu Mencari Penghinaan Aku Akan Mengabulkan Keinginan Mu Majulah Dan Serang Aku Sekarang Juga Pertarungan Mulai Terjadi Di Tempat Itu Keduanya Sama-sama Saling Mengeluarkan Kemampuan Mereka Serangan Serangan Yang Dihasilkan Oleh Xiaoya Berhasil Dipatahkan Oleh Si Mi Autong Mi Autong Benar-benar Menganggap Sepele Hal Ini Tak Butuh Waktu Lama Mi Autong Kini Berhasil Melakukan Sebuah Serangan Yang Cukup Hebat Dan Besat Yang Dikenal Dengan Sebuah Nama Sword Across War Dengan Adanya Kali Ini Membuat Si Mi Autong Berhasil Melakukan Pengalahan Terhadap Si Xiaoya Xiaoya pun Kini Mengakui Kekalahannya Tapi Dia Menegaskan Jika Seniornya Tidak Mungkin Kalah Begitu Saja Nanti Di Saat Yang Seperti Ini Ketika Si Xiaoya Telah Kalah Xiaoyun Mulai Melakukan Sebuah Penanganan Terhadap Masalah Ini Disini Xiaoyun Tampil Sangat Percaya Diri Sekali Dia Menegaskan Kepada Mi Autong Mi Autong Karena Kamu Berasal Dari Taichu Aku Tidak Akan Menggertak mu Jika Kamu Bisa Membuatku Mundur Selangkah Aku Akan Menganggap Nya Sebagai Kemenangan Dengar Hal itu Membuat Mi Autong Pun Sangat Kesal Sekali Dia Pun Lantas Langsung Menggunakan Tekniknya Untuk Menghajar Si Xiaoyun Di Tempat Ini Xiaoyun Pun Kini Dengan Mudah Melakukan Sebuah Teknik Pertahanan Diri Yaitu Tai Chi Defense Palm Dengan Adanya Hal Seperti Ini Membuat Mi Autong Mengatakan Dalam Hatinya Pertahanannya Sangat Kuat Sekali Aku Akan Mencoba Untuk Kembali Terhenti Seketika Meski Demikian Si Mi Autong Tetap Menggunakan Teknik Terkuatnya Untuk Kembali Menyerang Dan Pada Saat Ini Dia Berhasil Memberikan Teknik Pedang Yang Cukup Tinggi Yang Langsung Beradu Dengan Pertahanan Kepunyaan Dari Si Xiaoyun Dengan Adanya Hal Ini Peraduan Kekuatan Pun Terjadi Di Tempat Itu Dan Tak Diduga Si Sosok Mi Autong Kalah Begitu Saja Mi Autong Pun Hanya Bisa Menerima Kekalahannya Dan Pada Saat Ini Seorang Pria Yang Berasal Dari Taichu Mencoba Untuk Kembali Melangkah Dan Menjadi Lawan Dari Si Xiaoyun Dia Menyadari Jika Xiaoyun Telah Melangkah Ke Three Forbidden Domains Di Saat Ini Terjadi Tadi Duga Mi Autong Masih Belum Puas Dia Mengatakan Apakah Orang Dari Kaos Holy Land Hanya Bisa Untuk Bertahan Jika Kamu Punya Kemampuan Kalahkan Aku Jika Tidak Aku Tidak Kepernah Mengakui Kekalahanku Dan Sesaat Setelah Itu Si Xiaoyun Lantas Langsung Memberikan Sebuah Pukulan Telak Ke Arah Tubuh Dari Mi Autong Serangan Yang Sangat Kilat Ini Membuat Mi Autong Semakin Tidak Mempercayainya Dia Terkena Pukulan Yang Sangat Telak Sekali Yang Langsung Menghempaskan Tubuhnya Ke Belakang Dengan Adanya Teknik Yang Seperti Ini Membuat Si Pria Yang Ada Disana Yang Berasal Dari Taichu Mencoba Untuk Menandingi Si Xiaoyun Dia Mengatakan Kita Akan Segera Bertanding Dan Kau Malah Memperlakukan Gadis Ini Dengan Sangat Ganas Aku Tidak Akan Memaafkan Mu Mendengar Hal Itu Membuat Xiaoyun Lantas Mengatakan Sebenarnya Aku Tidak Berniat Menyerang Tapi Dia Bilang Aku Hanya Tahu Bagaimana Bertahan Jadi Aku Harus Menggunakan Itu Untuk Mengalahkannya Keadaan Disana Semakin Memanas Si Pria Yang Berasal Dari Taichu Yang Bernama Si Zulong Pun Kini Sangat Murka Sekali Dia Mengatakan Dasar Bajingan Kecil Aku Si Yulong Peringkat Kesembilan Di ranah Body Tempering Taichu Bersiaplah Untuk Mengalami Keterampilan Hebat Dari Kuh Ini Dan Ketika Mendapatkan Sebuah Ajakan Seperti Itu Membuat Si Xiaoyun Menolaknya Dengan Alasan Jika Dia Sedang Lelah Karena Dia Tadi Baru Saja Bertanding Jadi Dia Butuh Istirah Sebentar Disini Bisa Dikatakan Jika Xiaoyun Sengaja Melakukan Itu Agar Cu Ziling Mendapatkan Jata Untuk Bertarung Cizuling Pun Kini Sangat Terkejut Akan Hal Itu Dia Kemudian Sadar Jika Ini Hanyalah Sebuah Jebakan Yang Dilakukan Oleh Xiaoyun Cu Jiling Pun Kini Tidak Ada Pilihan Lain Selain Bertarung Karena Jika Dia Tidak Berani Dia Akan Malu Di Tempat Ini Pertarungan Pun Akan Segera Terjadi Antara Si Cu Jiling Dan Juga Si Yulong Pada Sari Xiaoyun Mengatakan Jika Ini Sangat Cerdas Sekali Tindakan Ini Akan Membuat Si Xiaoyun Tampak Semakin Mengesankan Si Holy Lord Juga Menyadari Akan Hal Itu Dia Mengatakan Xiaoyun Sangat Mengesankan Kecerdasannya Layak Untuk Dikembangkan Pertarungan Pun Kini Mulai Terjadi Antara Si Yulong Dan Juga Si Cu Jiling Pada Saat Ini Dengan Sekali Serangan Saja Si Yulong Berhasil Memberikan Sebuah Pukulan Telak Ke Arah Cu Ziling Yulong Benar Benar Sangat Kuat Sekali Dan Hal Ini Membuat Tubuh Dari Cu Ziling Semakin Terluka Serangan Yang Begitu Kuat Ini Membuat Banyak Pihak Ini Sangat Terkejut Sekali Mereka Kemudian Mengatakan Jika Bocah Ini Sepertinya Punya Sebuah Teknik Like Tenning Body Dan Dia Merupakan Bocah Aneh Dengan Fisik Yang Spesial Tidak Heran Dia Ini Sangat Kuat Sekali Dengan Tingkatan Yang Seperti Ini Dia Pasti Sudah Masuk Ambang Three Forbidden Domains Atas Adanya Hal Ini Juga Membuat Holy Lord Sadar Jika Bocah Ini Punya Kemampuan Yang Cukup Kuat Tak Lama Setelah Itu Dengan Kemenangan Yang Dilakukan Oleh Si Yulong Dia Pun Kini Menantang Sosok Dari Xiaoyun Apakah Yang Akan Terjadi Selanjutnya Par Kempar Pun Berakhir Sampai Disini Melanjutkan Dari Par Sebelumnya Yang Menasar Ini Pertarungan Akan Segera Terjadi Antara Yulong Dan Juga Si Xiaoyun Disamping Itu Ketika Kekalahan Terjadi Pada Cu Jilin Cu Jilin Kini Mendapatkan Sebuah Serangan Tulak Dari Master Tianyi Master Mengatakan Cu Jilin Pun Kini Terlempar Jauh Entah Kemana Tak Lama Kemudian Terjadilah Percakapan Antara Wan Yang Hui Dan Juga Holy Lord Holy Lord Mengatakan Lightning Body Secara alami Mengendalikan Petir Dengan Kecepatan Tinggi Dan Serangan Yang Kuat Ketika Dikombinasikan Dengan Lightning Face Itu Benar Benar Sangat Menonjol Mendengar Hal Itu Membuat Wan Yang Hui Mengatakan Itu Bukanlah Apa-apa Itu Hanya King Body Di Generasi Taichu Kami Kami Punya Beberapa Tubuh Divine Dan Bahkan Satu Supreme Body Mendengar Itu Juga Membuat Si Holy Lord Mengatakan Supreme Body Aku Ingin Tahu Supreme Body Yang Manakah Itu Wan Yang Hui Kemudian Menegaskan Itu Adalah Time Space Body Peringkat Keempat Di Peringkat Supreme Dikatakan Bahwa Mereka Yang Punya Fisik Ini Dapat Memanipulasi Ruang Dan Waktu Dan Kabarnya Juga Bahwa Apapun Kekuatan Supranatural Yang Ada Di Tangan Mereka Itu Mampu Melepaskan Kekuatan Tak Terbatas Supreme Body Sangat Menakurkan Sekali Jika Mampu Dikuasai Dengan Adanya Semua Pemahaman Seperti Ini Membuat Xiaoyun Mengatakan Dalam Hatinya Master Berkata Bahwa Fisik Khusus Dibagi Menjadi Tiga Tingkatan King Body Divine Body Dan Thin Great Supreme Body Tak Cuma Itu Ada Juga Yang Namanya Chaos Body Devoring Demon Body Innate Sacred Body Time Space Body Profound Indestructible Body Ten Thousand Buddha Body Primordial Sacred Body Sky Breaker Body Divine King Body Immortal King Body Lunar God Body Solar God Body Mad God Body Five Elements God Body Demon Lord Body Dan Masih Banyak Lainnya Ada Juga Lightning Body Prefront Ice Body Dan Juga Seterusnya Dengan Adanya Semua Hal Itu Membuat Si Xiaoyun Mengatakan Dalam Hatinya Meskipun Tidak Ada Banyak Perbedaan Diantara Ten Great Supreme Bodys Fakta Bahwa Supreme Bodys Menempati Urutan Keempat Yang Berarti Dia Kemungkinan Tidak Mudah Untuk Dihadapi Meski Demikian Si Xiaoyun Tetap Akan Berhadapan Dengan Si Yulong Pertarungan Pun Mulai Terjadi Di Tempat Itu Yulong Lantas Langsung Menggunakan Kemampuannya Untuk Menghadapi Si Xiaoyun Ketika 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 Menyerang Dengan Sekuat Tenaganya Ternyata Kemampuan Seperti Itu Mampu Dihadang Oleh Xiaoyun Dengan Adanya Penghadangan Seperti Ini Membuat Xiaoyun Sedikit Lengah Dia Kemudian Mendapatkan Sebuah Serangan Lain Dari Si Yulong Serangan Seperti Ini Membuat Si Yulong Ini Berhasil Membuat Xiaoyun Kini Mundur Satu Langkah Dan Ini Membuat Pertarungan Akan Semakin Sengit Dan Menegangkan Xiaoyun Kemudian Langsung Bergerak Maju Dan Memberikan Sebuah Pertarungan Yang Cukup Seru Di Tempat Itu Keduanya Pun Sama Sama Saling Menunjukkan Kemampuan Mereka Dan Dengan Adanya Hal Ini Membuat Pihak Yang Ada Disana Mengatakan Apakah Ini Akan Menjadi Pertarungan Langsung Dimana Satu Gerakan Menentukan Hasilnya Aku Yang Pasti Akan Menang Ucap Si Guru Dari Yulong Peraduan Kekuatan Kini Saling Terjadi Di Tempat Itu Dan Secara Tadi Duga Keduanya Kini Sama Sama Terpukul Mundur Ke Belakang Dan Dengan Adanya Hal Ini Membuat Si Yulong Semakin Agresif Dia Kali Ini Menggunakan Sebuah Teknik Kom Yang Langsung Mengarah Kepada Si Xiaoyun Xiaoyun Kini Berhasil Untuk Menahan Serangan Itu Dan Mencoba Untuk Memberikan Perlawanan Balik Dengan Apa Yang Terjadi Ini Membuat Banyak Pihak Mengatakan Tepuk Fisik Yang Begitu Kuat Keduanya Telah Melangkah Kerana Three Forbidden Domains Namun Rasanya Xiaoyun Sedikit Lebih Kuat Si Master Tianyi Juga Memuji Akan Hal Tersebut Di Arena Pertarungan Pertarungan Kini Semakin Memanas Kali Ini Langsung Mengarah Ke Wajah Yang Dimiliki Oleh Si Yulong Yulong Pun Sadar Jika Ini Adalah Teknik Bila Diri Super Fisik Jangka Pendek Yang Ditingkatkan Dengan Burning The Bots Yulong Pun Kini Mengalami Sebuah Kesakitan Yang Begitu Luar Biasa Pada Tubuhnya Dia Juga Menyadari Jika Saat Ini Xiaoyun Telah Punya Banyak Sekali Jenis Teknik Bila Teknik Sekaligus Ada Teknik Nine Revolving Dominaring Fish Kemudian Ada Tai Chi Defense Palm Burning The Bots Dan Defense Thunder Staff Seluruh Teknik Itu Membuat Para Petinggi Sangat Terpukau Sekali Holy Lord Menegaskan Dia Benar-benar Menyempurnakan Empat Teknik Beladiri Super Dalam Waktu Yang Sangat Singkat Dia Benar-benar Jenius Yang Membunyikan Kaos Bell Sembilan Kali Disini Ketika Yang Tetap Pada Optimismenya Dia Mengatakan Jika Yang Menang Adalah Muridnya Disini Si Yulong Lantas Langsung Menggunakan Sebuah Teknik Seni Beladiri Yang Sangat Cepat Sekali Dia Menggunakan Teknik Amukan Yang Cukup Kuat Yang Dikenal Dengan Nama Tai Chi Divine Serangan Seperti Itu Kemudian Langsung Dihadang Dan Ditahan Oleh Si Xiaoyun Di Kondisi Yang Terjadi Ini Membuat Xiaoyun Sedikit Lengah Dan Dia Mendapatkan Serangan Telak Dari Arah Yang Berbeda Serangan Yang Seperti Itu Hampir Saja Mengenai Si Xiaoyun Untungnya Dia Cepat Melakukan Penghindaran Keduanya Kini Sama-sama Akan Menunjukkan Kemampuan Istimewa Yang Mereka Miliki Pada Saat Ini Yan Wang Juga Menegaskan Tidak Perlu Bertarung Dalam Kesiasiaan Transcendent Body Dan King Body Yang Dibiliki Oleh Muridku Ini Pasti Akan Memenangkannya Karena Itu Ditakdirkan Oleh Surga Dengan Kondisi Yang Terdesak Ini Membuat Si Xiaoyun Mengatakan Kepada Sistem Sistem Gunakan Enlightenment Di Divine Step Sekali Saja Serangan Yang Kini Berkombinasi Pun Mulai Dilakukan Oleh Xiaoyun Sistem Mengatakan Setelah Enlightenment Diaktifkan Teknik Beladiri Super Divine Wine Step Telah Berevolusi Menjadi Teknik Beladiri Ultimate Slugter God Step Serangan Yang Seperti Itu Membuat Si Yulong Semakin Penasaran Dengan Kekuatan Apa Yang Sebenarnya Dimiliki Oleh Xiaoyun Ini Dia Pun Mengatakan Aku Akan Menunjukkan Kepadamu Sebuah Lintasan Thunderbolt Nine Step Kau Harus Menahan Seranganku Ini Dengan Adanya Serangan Seperti Itu Membuat Si Xiaoyun Semakin Terdesak Dia Mencoba Untuk Melakukan Sebuah Pertahanan Yang Cukup Ekstra Pada Tubuhnya Itu Pertarungan Kini Semakin Menjadi Jadi Dan Tak Diduga Serangan Dari Si Yulong Berhasil Dipatakan Oleh Xiaoyun Xiaoyun Kini Berhasil Menangkap Si Yulong Dan Pada Saat Ini Sebuah Serangan Telak Pun Akan Segera Dilakukan Semuanya Pun Sangat Terkejut Akan Hal Itu Namun Disini Yulong Tetap Menegaskan Bahkan Jika Kamu Berhasil Menangkapku Lalu Kenapa Apakah Kamu Sanggup Menahan Seranganku Ini Serangan Kilat Pun Kini Langsung Dikeluarkan Oleh Si Yulong Tapi Lagi Lagi Di Kondisi Demikian Si Xiaoyun Tidak Tinggal Diam Dia Langsung Meradukannya Dengan Kemampuan Yang Dia Miliki Peraduan Kekuatan Pun Kini Terjadi Disana Dan Tadiduga Tangan Dari Si Yulong Kini Merasa Kesakitan Akibat Adanya Benturan Tadi Setelah Itu Xiaoyun Langsung Menerjang Si Yulong Sambil Mengatakan Apakah Kemampuanmu Hanya Sebatas Itu Saja Kau Benar Benar Lemah Sekali Dan Setelah Itu Tadiduga Yulong Pada Sari Ini Sangat Terluka Sekali Dia Kemudian Dibantu Oleh Temannya Yang Ada Pada saat Ini Itu Artinya Si Yulong Benar Benar Kalah Atas Apa Yang Terjadi Ini Membuat Wan Yang Kui Kemudian Langsung Mengatakan Kepada Xiaoyun Aku Ingin Tahu Bagaimana Kamu Bisa Mengalahkan Yulong Bahkan Setelah Waktu Burning The Boots Berlalu Disini Si Xiaoyun Mengatakan Dan Menegaskan Itu Sangat Mudah Aku Sudah Lama Memiliki Kekuatan For Forbidden Domain Bahkan Tanpa Burning The Boots Aku Lebih Kuat Darinya Ini Hanyalah Sebuah Hal Untuk Pertunjukan Saja Mendengar Hal Itu Membuat Wan Yang Kui Kini Sadar Jika Pemuda Ini Punya Bakat Yang Sungguh Luar Biasa Dengan Seluruh Keadaan Yang Terjadi Ini Membuat Wan Yang Kui Beserta Murid Murid Kini Berlalu Pergi Dari Tempat Itu Sambil Menegaskan Kita Akan Lihat Di Starang True Dragon Nanti Jadi Jangan Berpuas Diri Terlebih Dahulu Beberapa Saat Kemudian Si Holy Lord Mengatakan Kepada Xiaoyun Xiaoyun Kau Melakukannya Dengan Baik Sekali Dan Membawa Kerumatan Bagi Perguruan Kita Mendengar Itu Membuat Si Xiaoyun Mengatakan Jika Pujian Itu Terlalu Berlebihan Kami Sebagai Murid Hanya Melakukan Tugas Saja Setelah Itu Si Holy Lord Juga Menegaskan Kepada Xiaoyun Untuk Selalu Berhati Hati Ketika Berada Di Sarang True Dragon Karena Pastinya Mereka Mereka Tadi Tidak Menunjukkan Belas Kasihan Kepada Xiaoyun Xiaoyun Yang Mendengar Itu Mengatakan Holy Lord Yakin Jika Ada Orang Dari Tai Chu Yang Berani Menyakiti Para Murid Saya Akan Melenyapkan Mereka Tanpa Ragu Ragu Setelah Itu Si Xiaoyun Dan Xiaoyun Bergegas Kembali Kediaman Mereka Dan Kembali Untuk Berlatih Sementara Di tempat Berbeda Kita Pun Diperlihatkan Dengan Wan Yang Kui Dan Dua Murid Tadi Kedua Murid Meminta Maaf Karena Mereka Telah Gagal Menjalankan Tugas Yang Diberikan Wan Yang Kui Kemudian Mengatakan Itu Bukan Salah Kalian Jika Xiaoyun Tidak Menyembunyikan Kultifasinya Kita Tidak Akan Mengalami Kekalahan Seperti Itu Dia Benar Benar Sosok Yang Sangat Menakutkan Disini Mereka Juga Sadar Jika Si Xiaoyun Adalah Orang Yang Sangat Biasa Biasa Saja Namun Dalam Waktu Singkat Dia Telah Menyempurnakan Tiga Teknik Bila Diri Super Dan Bahkan Mencapai Tahap Ultimate Di Pencerahan Tiga Kali Untuk Mencapai Tingkat Tersebut Perlu Diketahui Penggunaan Pil Pencerahan Tiga Kali Itu Bagus Namun Itu Juga Dapat Merusak Fondasi Kultifasi Dan Hal Itu Cukup Dilarang Dilakukan Dengan Apa Yang Terjadi Ini Membuat Sosok Dari Wan Yang Kui Mengatakan Kaos Holy Land Adalah Sebuah Perguruan Yang Benar Benar Sampah Wan Yang Kui Juga Menegaskan Jika Tadi Bukanlah Sebuah Kajaiban Dia Sadar Jika Xiaoyun Adalah Manusia Biasa Tanpa Bakat Sama Sekali Tak Tanggung Tanggung Sosok Dari Wan Yang Kui Juga Menegaskan Kepada Para Murid Saat Kita Memasuki Sarang True Dragon Kalian Semua Akan Bekerjasama Dengan Kui Untuk Membunuh Pria Tersebut Memberikan Pukulan Fatal Keperguruan Dari Kaos Holy Land Semuanya Pun Paham Akan Hal Itu Beberapa Waktu Kemudian Terjadilah Sebuah Percakapan Antara Si Master Tian Dan Juga Si Xiaoyun Xiaoyun Mencoba Menanyakan Kepada Master Tentang Bagaimana Cara Untuk Menghadapi Sebuah Teknik Space Time Supreme Body Yang Dikenal Dengan Kehebatannya Si Master Tian Kemudian Mengatakan Sejauh Yang Kutahu Space Time Supreme Body Dan Kecepatannya Sangat Cepat Sehingga Lightning Body Hanyalah Sebuah Lelucon Selanjutnya Mereka Mampu Memperlambat Kecepatan Dari Xiaoyun Dengan Memanipulasi Waktu Meskipun Si Pengguna Itu Hanya Berada Di Ranah Body Ravening Dia Akan Sangat Kuah Jika Dihadapkan Dengan Musuh Yang Setara Tak Tanggung Dia Menggunakan Sedikit Tekniknya Itu Bisa Menyapu Semua Musuh Yang Tersedia Kecepatan Dari Spice Time Supreme Body Secara Alami Juga 10 Kali Lebih Cepat Ketimbang Lightning Body Dengan Seluruh Penjelasan Yang Seperti Itu Membuat Xiaoyun Pun Sudah Memahaminya Dia Mengatakan Sangat Cepat Sekali Maka Dari Itu Berarti Mereka Tidak Bisa Untuk Tersentuh Bagaimana Cara Untuk Melawannya Si Master Pun Kemudian Langsung Mengatakan Itu Masih Ada Empat Cara Untuk Menghadapinya Pertama Pelajari Teknik Serangan Jarak Jauh Dan Serang Sebelum Mereka Mendekat Kedua Tingkarkan Pertahanan Untuk Menahan Serangan Mereka Ketiga Gunakan Batu Roh Untuk Mengatur Formasi Terlebih Dahulu Dan Batasi Kecepatannya Dan Keempat Adalah Gunakan Serangan Gelombang Suara Dengan Adanya Hal ini Membuat Si Xiaoyun Sangat Merasa Berterima Kasih Tak Lama Kemudian Master Tian Juga Memberikan Sebuah Pelajaran Kepada Si Xiaoyun Untuk Diterapkan Si Master Tian Kemudian Mengatakan Ini adalah Teknik Jarak Jauh Xiaoli Feidau Teknik Pertahanan Golden Bell Shield Teknik Lombang Suara Dragon Mike Serta Formasi Ruang Cautik Formasi Naga Pengikat Dan Formasi Penguncian Derapan Gerbang Kau Harus Mempelajari Ini Semua Agar Kau Semakin Bertambah Kuat Mendapatkan Hal Semacam Ini Membuat Xiaoyun Sangat Senang Sekali Dan Dia Akan Sangat Semangat Dalam Mempelajari Hal Ini Di Di Kesokan Paginya Si Xiaoyun Terus Mencoba Untuk Memfokuskan Dirinya Dia Mengatakan Dalam Hatinya Selain Tiga Teknik Sebelumnya Aku Mendapatkan 12 Enliktemen Dalam Satu Malam Dia Artinya Telah Berhasil Mendapatkan 12 Pencerahan Lama Kemudian Si Xiaoyun Pun Berhasil Mendapatkan Misi Terbaru Dari Sistem Yaitu Tantang Daftar Naga Tersembunyi Masuk 50 Besar Dan Terima 1 Kesempatan Pencerahan Kemudian Jika Masuk 10 Besar Akan Mendapatkan 3 Kesempatan Pencerahan Dan Jika Mendapatkan Tempat Pertama Akan Menerima 10 Kesempatan Pencerahan Dengan Adanya Hal Ini Membuah Xiaoyun Akan Menjalankan Tugas Tersebut Dan Yang Pertama Adalah Daftar Naga Tersembunyi Daftar Naga Tersembunyi Adalah Peringkat Untuk Murid Luar Tuan Muda Bisa Melakukan Hal Tersebut Setelah Itu Fuling Mengatakan Gimana Caranya Untuk Mendapatkan Hal Tersebut Fuling Mendegaskan Murid Luar Menantang Menarah Illusionary Demon Dan 100 Poin Teratas Masuk Daftar Naga Tersembunyi Untuk Mendapatkan Lebih Banyak Sumber Daya Pada Saat Ini Fuling Menanyakan Kenapa Tuan Muda Hendak Melakukan Hal Tersebut Padahal Dia Telah Menerima Sumber Daya Yang Begitu Banyak Pada Si Guru Tian Si Xiaoyun Kemudian Mengatakan Jika Dia Hanya Ingin Meningkarkan Pengalaman Bertarungnya Saja Dan Dia Akan Menjadi Yang Teratas Apakah Yang Terjadi Selanjutnya Par Kelima Berakhir Sampai Disini Melanjutkan Dari Par Sebelumnya Yang Menas Saat Ini Si Xiaoyun Akan Segera Menantang Menara Dan Sebelum Dia Melakukan Itu Si Xiaoyun Menanyakan Kepada Fuling Tentang Semua Ini Xiaoyun Pun Kemudian Langsung Mengatakan Sesuatu Dia Mengatakan Menara Illusionary Demon Adalah Artifak Yang Digunakan Untuk Menguji Combat Power Para Murid 4 Tablet Batu Putih Mencatat 100 Murid Teratas Dari Peringkat Naga Tersembunyi Saat Ini Ada Peringkat Rising Dragon Peringkat True Dragon Dan Peringkat Sain Kemudian Ada 10 Tablet Batu Hitam Yang Mencatat Sejarah Kultifator Terkuat Dari Rana Body Ravening Hingga Rana Heavenly Peringkat Naga Tersembunyi Mewakili 100 Murid Luar Teratas Di Rana Body Ravening Dan Juga Rana Key Gathering Di Dalam Menara Illusionary Demon Ada Avatar Spirit Mereka Kalahkan Avatar Yang Sesuai Untuk Mendapatkan Peringkat Karena Hanya Avatar Yang Bertarung Kamu Tidak Perlu Hadir Secara Langsung Dan Meskipun Mereka Mati Itu Tidak Merugikan Muu Setelah Mendengarkan Semua Itu Membuat Si Xiaoyun Lantas Langsung Menanyakan Kepada Si Fuling Jadi Selama Aku Mengalahkan Seorang Di Peringkat Hidden Dragon Avatar Ku Bisa Tetap Dalam Untuk Ditantang Oleh Murid Yang Lain Fuling Pun Mengatakan Yah Tapi Begitu Kamu Menerobos Kerana Key Gathering Avatar Itu Akan Menghilang Jika Kamu Ingin Mempertahankannya Selamanya Kamu Harus Menempati Peringkat Pertama Di Peringkat Hidden Dragon Dan Kemudian Mengalahkan Murid Terkuat Dari Generasi Yang Berbeda Mendengar Hal Itu Membuat Si Xiaoyun Merasa Jika Ini Sangat Tidak Buruk Sekali Dia Pasti Akan Melakukannya Dengan Kesombongan Yang Ditampilkan Oleh Xiaoyun Membuat Fuling Mengatakan Tuan Muda Jangan Meremehkan Murid Terkuat Dari Generasi Yang Berbeda Mereka Tidak Sederhana Itu Bisa Termasuk Tiruan Dari Leluhur Primordial Kaos Holy Land Dia Adalah Leluhur Kaos Holy Land Dengan Adanya Kali Ini Membuat Si Xiaoyun Sedikit Khawatir Karena Leluhur Juga Meninggalkan Tiruannya Leluhur Itu Adalah Yang Pertama Dari Semua Generasi Setelah Itu Xiaoyun Mencoba Menanyakan Apakah Master Tian Juga Menjadi Salah Satu Dari Generasi Yang Terkuat Yang Ada Fuling Mengatakan Tentu Saja Namun Master Tian Hanyalah Yang Terakhir Dari 100 Teratas Ranah Trans Kenden Si Master Tian Bisa Berada Di Posisi Terakhir Karena Ini Merupakan Sebuah Daftar Dimana Makhluk Terkuat Sepanjang Zaman Tanpa Akhir Dan Sangat Luar Biasa Sekali Jika Berhasil Masuk Kedalam Daftar Dengan Apa Yang Terjadi Ini Membuat Si Xiaoyun Mengatakan Menarik Sekali Aku Akan Masuk Kedalam Menara Illusionary Demon Dan Mencobanya Tak butuh Waktu Lama Si Xiaoyun Berhasil Masuk Kedalam Sana Dan Disana Dia Langsung Berkomunikasi Dengan Illusionary Demon Xiaoyun Mengatakan Jika Dia Ingin Menantang Peringkat Hidden Dragon Sistem Ini Kemudian Langsung Mengatakan Baiklah Sekarang Saya Akan Mengirimi Anda Fatar Spirit Dari Murid Keseratus Di Peringkat Hidden Dragon Kalahkan Dia Dan Anda Akan Mendapat Peringkat Ke 100 Di Peringkat Hidden Dragon Sesat Kemudian Linji Pun Langsung Datang Kesana Dan Kini Pertarungan Terjadi Antara Linji Dengan Si Xiaoyun Dengan Adanya Hal Ini Membuat Xiaoyun Pun Sadar Jika Pemuda Ini Setidaknya Mempunyai Kekuatan Sebesar 200.000 Jin Meski Demikian Si Xiaoyun Berhasil Memberikan Pelawanan Yang Sangat Kuat Terhadap Tubuh Dari Lawannya Disini Xiaoyun Sadar Jika Bocah Ini Masih Terlalu Lemah Dan Pada Saat Ini Dia Berhasil Mendapatkan Peringkat Ke 100 Di Hidden Dragon Tak Lama Kemudian Hal Ini Pun Benar Benar Membuat Para Orang Yang Ada Sangat Terkejut Sekali Karena Linji Itu Telah Berhasil Untuk Dikalahkan Para Orang Yang Ada Sangat Berharap Jika Mereka Bisa Mengetahui Peringkat Apa Yang Bisa Dicapai Oleh Xiaoyun Xiaoyun Mulai Melakukan Segalanya Dengan Sekuat Mungkin Seingkannya Kini Si Xiaoyun Berhasil Tiba Di Peringkat 50 Dan Dia Berhadapan Dengan Wang Fei Pertarungan Mulai Terjadi Di Tempat Itu Dan Serangan Dari Wang Fei Masih Terbilang Sangat Lemah Sekali Pada Saat Ini Si Xiaoyun Lagi Dan Lagi Berhasil Mengalahkannya Xiaoyun Mengatakan Dengan Combat Power Yang Kecil Itu Tidak Ada Gunanya Untuk Menghadapi Kekuatan Penuhku Dengan Pencapaian Seperti Ini Xiaoyun Masih Sangat Berharap Jika Dia Bisa Melakukan Sesuatu Untuk Mendapatkan 10 Besar Pada Saat Ini Semua Orang Pun Sangat Sangat Berharap Jika Itu Menjadi Kenyataan Semakin Lama Bertarung Di Menara Itu Xiaoyun Saat Ini Telah Menjadi Seseorang Yang Berhasil Mencapai Peringkat Ketiga Orang Orang Pun Sangat Terkejut Akan Hal Itu Karena Peringkat Ketiga Sangat Sulit Untuk Dijangkau Dan Ketika Ini Terjadi Kita Pun Diperliarkan Dengan Orang Yang Asli Alias Tubuh Yang Asli Yang Dipunyai Oleh Sosok Ketiga Dalam Daftar Potensial Dragon Yaitu Lu Hao Chu Sebelahnya Ada Sosok Kedua Dalam Daftar Hidden Dragon Yaitu Zhang Qing Mereka Berdua Yakin Jika Pada Saat Ini Xiaoyun Akan Menantang Sosok Pertama Di Daftar Teratas Ya Pada Saat Ini Xiaoyun Mencoba Menanyakan Siapakah Sosok Pertama Itu Dan Sosok Pertama Itu Tak Lain Dita Bukan Adalah Seorang Gadis Yang Bernama Si Chunyu Si Chunyu Telah Menggunakan Spiritnya Untuk Bertarung Di Menara Itu Untuk Berhadapan Dengan Si Xiaoyun Dengan Apa Yang Terjadi Ini Orang Orang Mulai Mengatakan Soal Si Xiaoyun Mereka Mengatakan Jika Tidak Mungkin Si Xiaoyun Berhasil Menerobos Ke Peringkat Pertama Karena Pada Saat Ini Ki Kekuatan Combat Power Sebesar 750.000 Jin Yah Semuanya Pun Sangat Penasaran Tentang Apa Yang Akan Terjadi Tak Lama Kemudian Sistem Pun Mengatakan Kepada Si Xiaoyun Saat Ini Host Telah Dipromosikan Keperingkat Ketiga Didaftar Potensial Dragon Alias Hidden Dragon Dan Saat Ini Dihadiahi 5 Pencerahan Setelah Itu Xiaoyun Pun Lantas Langsung Menantang Peringkat Pertama Pada Saat Ini Xiaoyun Cukup Terkejut Melihat Sosok Gadis Itu Yah Dia Merupakan Gadis Yang Bernama Si Cunyu Disana Avatar Cunyu Ini Mengatakan Aku Ki Cunyu Bersumpah Bahwa Siapapun Yang Mampu Mengalahkan Pantom Avatar Ku Ini Maka Aku Akan Menjadi Pengikutnya Pertarungan Mulai Terjadi Di Tempat Itu Dan Si Gadis Menggunakan Sebuah Teknik Melempar Serangan Tali Dengan Sangat Ambisius Sekali Xiaoyun Mencoba Untuk Menahan Serangan Itu Dengan Sebuah Teknik Kepunyaannya Disini Si Xiaoyun Sadar Satu Hal Dimana Teknik Ini Sebenarnya Merupakan Teknik Beladiri Tipe Senjata Tersembunyi Tak Lama Kemudian Peraduan Kekuatan Terjadi Di Tepat Itu Sehingga Hal Ini Membuat Xiaoyun Sadar Jika Ini Sangat Mengesankan Sekali Kekuatan Tempurnya Benar-benar Melampaui Ranah Forbidden Ketujuh Xiaoyun Saat Ini Merasa Jika Kondisinya Semakin Terdesak Dan Dia Pun Lantas Langsung Menggunakan Lonceng Perlindungan Untuk Tetap Stabil Dalam Area Itu Si Xiaoyun Menggunakan Full Defense Bell Dengan Adanya Hal Ini Membuat Sosok Gadis Ini Mengatakan Dia Benar-benar Menghindar Dari Seranganku Aku Akan Menunjukkan Seberapa Kuat Kemampuan Yang Kumiliki Junyu Pun Kemudian Langsung Menggunakan Sebuah Teknik Twine Wind Dragon Kombo Yang Dimana Teknik Ini Langsung Mengarah Kepada Lonceng Perlindungan Kepunyaan Dari Xiaoyun Ketika Ini Terjadi Xiaoyun Merasa Jika Kondisinya Semakin Terancam Seakan-akan Ini Sangat Merepotkan Sekali Benar Saja Tak Lama Kemudian Xiaoyun Pun Semakin Terpojok Namun Dia Langsung Menggunakan Sebuah Kemampuan Slugter Dragon Step Dan Dengan Adanya Hal Ini Membuat Xiaoyun Pun Kini Mulai Stabil Dan Dia Akan Segera Menggunakan Kemampuannya Untuk Menghadapi Junyu Ini Xiaoyun Kemudian Lantas Langsung Menggunakan Sebuah Pisaunya Untuk Menghadang Laju Dari Dua Naga Yang Mencoba Menghabisinya Pisau Pisau Itu Pun Kini Meledak Seketika Dan Ini Memuktikan Jika Kemampuan Dari Si Xiaoyun Tidak Bisa Untuk Diremehkan Xiaoyun Kini Tak Tanggung Langsung Mengeluarkan Sebuah Teknik Dragon's Mike Teknik Ini Pun Sangat Menakjubkan Sekali Dan Dia Langsung Mencoba Menyerang Ke Ara Si Junyu Junyu Pun Semakin Terdesak Akan Hal Itu Dan Hal Ini Pun Langsung Dimanfaatkan Oleh Si Xiaoyun Xiaoyun Pun Berhasil Mengalahkan Avatar Dari Junyu Dan Dia Pun Akhirnya Menempati Peringkat Pertama Di Daftar Naga Tersembunyi Dia Mendapatkan 10 Pencerahan Semuanya Pun Tampak Terkejut Melihar Hal Itu Karena Pada Saat Ini Xiaoyun Telah Menjadi Yang Pertama Dalam Daftar Potensial Dragon Disini Dengan Apa Yang Terjadi Ini Membuat Junyu Sadar Jika Sosok Pemuda Ini Benar Benar Luar Biasa Ini Adalah Orang Yang Layak Untuk Diikuti Dia Benar Benar Tangguh Dan Atas Apa Yang Terjadi Ini Junyu Harus Menempati Janjinya Dimana Dia Mengatakan Jika Siapapun Yang Bisa Mengalahkannya Maka Dia Akan Mengikutinya Semua Orang Pun Kini Menagih Janji Itu Dan Si Junyu Menegaskan Satu Hal Semuanya Aku Akan Melakukan Itu Setelah Itu Dengan Apa Yang Terjadi Ini Membuat Xiaoyun Juga Masuk Kedalam Peringkat Keseratus Dalam Sejarah Ranah Bodi Refining Dengan Adanya Hal Ini Juga Membuat Tiruan Alias Avatar Kepunyaan Si Xiaoyun Juga Selalu Ada Tanpa Batas Waktu Dan Dia Sekarang Ditakdirkan Untuk Dikenang Dalam Sejarah Dengan Pencapaian Yang Dirasakan Oleh Xiaoyun Ada Satu Pihak Yang Kini Merasa Terancam Dia Mengatakan Dalam Hatinya Aku Harus Memberitahukan Ini Semua Kepada Holison Li Bu Fan Ini Akan Menjadi Sangat Menarik Sekali Karena Li Bu Fan Merupakan Sosok Yang Sangat Dekat Dengan Junyu Kita Pun Kembali Diperliharkan Dengan Si Xiaoyun Yang Saat Ini Mendapatkan Misi Baru Dimana Dia Harus Menantang Sejarah Terkuat Di ranah Body Ravening Kaos Holiland Dia Akan Mendapatkan Banyak Sekali Hadiah Jika Dia Mencapai Peringkat 100 Maka Dia Akan Mendapatkan 10 Pencerahan Peringkat 50 Akan Mendapatkan 30 Pencerahan Kemudian Peringkat 10 Akan Mendapatkan 50 Pencerahan Dan Peringkat Ketiga Akan Mendapatkan 70 Peluang Pencerahan Terakhir Peringkat Pertama Bisa Mendapatkan 100 Pencerahan Ini Sangat Besar Dan Sangat Luar Biasa Sekali Xiaoyun Harus Menuntaskannya Xiaoyun Pun Mulai Melanjutkan Petualangannya Setelah Kemudian Setengah Jam Kemudian Dia Pun Berhadapan Dengan Sosok Yang Cukup Kuat Yang Dikenal Dengan Raut Wajah Yang Menakutkan Dia Ternyata Adalah Pemilik Tubuh Heavenly Demon God Ini Terlalu Menakutkan Sekali Xiaoyun Mencoba Pertarung Menghadapi Sosok Tersebut Pertarungan Benar-benar Semakin Lama Semakin Melahkan Si Xiaoyun Kemudian Mendapatkan Sebuah Serangan Buak Dari Si Monster Ini Ya Pada Saat Ini Xiaoyun Benar-benar Terkapar Begitu Saja Di Sebuah Tembok Namun Ketika Dia Menyadari Akan Hal Ini Ia Pun Kini Langsung Mengumpulkan Segenap Energinya Dia Mengatakan Dalam Hatinya Master Berkata Bahwa Selama Itu Bukan Supreme Body Akan Ada Kelemahan Tidak Peduli Seberapa Tinggi Ranah Dari Sosok Yang Dihadapi Kini Si Xiaoyun Semakin Optimis Bisa Memenangkannya Pertarungan Semakin Berlanjut Pada Saat Ini Xiaoyun Lantas Langsung Menggunakan Sebuah Teknik Kecepatan Yang Begitu Tinggi Yang Langsung Membuat Dirinya Mencapai Sebuah Titik Lemah Dari Monster Yang Ada Di Hadap Ketika Dia Berhasil Mendapatkan Kelemahan Seperti Itu Dia Pun Langsung Mencoba Untuk Menyerang Titik Kelemah Xiaoyun Pun Kini Mulai Memadukan Tekniknya Dan Langsung Mengumpulkannya Menjadi Satu Bagian Dia Sadar Jika Titik Lemah Sosok Ini Berada Di Tulang Punggung Kelima Di Bagian Belakangnya Xiaoyun Lantas Langsung Menyerang Ke Ara Tersebut Dan Tak Betul Lama Dia Pun Berhasil Mengalahkan Si Sosok Ini Pada Saat Ini Xiaoyun Telah Berada Di Peringkat Ke Sepuluh Besar Di Rana Primodial Body Ravening Dia Mendapatkan Hadiah 50 Pencerahan Pada Saat Ini Xiaoyun Benar-benar Luar Biasa Dengan Seluruh Apa Yang Terjadi Ini Tubuhnya Saat Ini Telah Mencapai Batasnya Jadi Dia Bisa Keluar Untuk Saat Ini Xiaoyun Pun Sangat Senang Atas Hal Ini Karena Dia Juga Telah Berhasil Mendapatkan Pencerahan Sebanyak 146 Singkatnya Dia Pun Berhasil Keluar Dan Disambut Baik Oleh Semua Orang Yang Ada Di Sana Dia Akan Terkenal Di Holy Lain Ucap Para Murid Yang Menyaksikan Itu Tak Lama Kemudian Si Cunyoo Juga Ada Di Sana Cunyoo Langsung Berpapasan Dengan Si Xiaoyun Cunyoo Kemudian Mengatakan Kepada Xiaoyun Saudara Senior Xiaoyun Aku Pernah Bersumpah Untuk Mengikuti Siapapun Yang Bisa Mengalahkan Phantom Avatar Jadi Karena Kau Telah Berhasil Melakukannya Aku Akan Mengikutimu Mulai Dari Sekarang Mendengar Hal itu Membuat Xiaoyun Pun Lantas Menerimanya Tak Lama Kemudian Ketika Itu Terjadi Tadi Duga Ada Seorang Yang Langsung Mendatangi Tempat Itu Dan Orang Itu Langsung Menegaskan Dengan Amarah Yang Begitu Kuat Cunyoo Aku Tidak Akan Membiarkan Mengikuti Orang Yang Tidak Berguna Seperti Xiaoyun Sosok Pemuda Ini Dikenal Dengan Nama Li Bufan Dengan Xiaoyun Di Tempat Ini Apakah Yang Akan Terjadi Selanjutnya Par Kenampun Berakhir Sampai Disini Memlanjutkan Dari Par Sebelumnya Di Masa Ini Si Xiaoyun Kedatangan Sosok Yang Cukup Fenomenal Dia Dikenal Dengan Nama Li Bufan Li Bufan Adalah Orang Yang Cukup Terobsesi Akan Cunyoo Pada Saat Ini Li Bufan Punya Ranah Yang Berbeda Dari Xiaoyun Dia Lebih Tinggi Tiga Kali Ranah Utama Dengan Apa Yang Terjadi Ini Pertarungan Akan Semakin Terjadi Di Tempat Itu Para Penonton Mulai Cemas Dengan Keadaan Ini Karena Mereka Menyadari Jika Li Bufan Adalah Orang Yang Sangat Punya Amarah Besar Tak Butuh Waktu Lama Li Bufan Langsung Mengeluarkan Tekniknya Untuk Berhadapan Dengan Si Xiaoyun Pada Saat Ini Ketika Li Bufan Akan Segera Melakukan Sebuah Teknik Tiba Tiba Dia Dihentikan Oleh Beberapa Orang Salah Satunya Adalah Fuling Disana Fuling Pun Mengatakan Kepada Li Bufan Li Bufan Meskipun Saat Ini Kau Telah Menjadi Holison Kau Tidak Boleh Melakukan Sebuah Konflik Terlarang Di Internal Ini Kau Harus Menaati Peraturan Yang Ada Meski Demikian Si Li Bufan Mengatakan Enyahlah Aku Sekarang Adalah Holison Jika Kamu Berani Menghentikanku Para Penegak Hukum Pasti Akan Memusnahkan Mu Mendengar Hal Itu Membuat Fuling Pun Sadar Akan Perkataan Dari Li Bufan Jika Dia Menyerang Holison Ini Para Penegak Pastinya Akan Mengambil Tindakan Penegak Adalah Orang Yang Paling Menakutkan Di Kaos Holiland Mengkhususkan Diri Dalam Menghukum Murid Yang Melakukan Pelanggaran Serius Ketika Ini Akan Segera Memanas Cunyum Mencoba Mengatakan Jika Dia Melakukan Semua Ini Karena Pilihannya Sendiri Meski Mendapatkan Jawaban Seperti Itu Li Bufan Mengatakan Sebenarnya Aku Tidak Terlalu Menyukaimu Kau Hanyalah Mainanku Saja Yang Akan Kudapatkan Dengan Sangat Mudah Nantinya Setelah Itu Xiaoya Langsung Mengatakan Kepada Li Bufan Li Bufan Kau Sungguh Bajingan Kau Selalu Mengkertak Yang Lemah Kau Sendiri Telah Berkultivasi Selama Beberapa Dekade Sedangkan Si Seniarku Yaitu Xiaoyun Baru Saja Berkultivasi Selama Beberapa Bulan Jadi Itu Sangat Tidak Adil Sekali Jika Saudara Seniarku Berkultivasi Selama Beberapa Dekade Juga Dia Bisa Menghancurkan Mu Hanya Dengan Satu Jari Mendapatkan Penghinaan Seperti Itu Membuat Si Li Bufan Mengatakan Kau Begitu Kurang Ajar Hari Ini Aku Akan Memberitahumu Bahwa Martabat Hollison Tidak Boleh Dilanggar Sedikit Pun Tak Lama Setelah Itu Si Li Bufan Pun Lagi Dan Lagi Ditantang Oleh Si Xiaoyun Xiaoyun Mengatakan Kau Harus Menghadapiku Jika Kau Mencoba Untuk Menentang Semua Orang Pertarungan Pun Mulai Terjadi Di Tempat Itu Pada Saat Ini Xiaoyun Langsung Menggunakan Sebuah Teknik Yang Bernama Rotating Pagodas Dengan Adanya Teknik Tersebut Sosok Dari Li Bufan Tidak Tinggal Diam Peraduan Kekuatan Kini Terjadi Di Tempat Itu Dan Pada Saat Ini Semua Murid Pun Cukup Tercengang Karena Mereka Tidak Menyangka Jika Xiaoyun Punya Sebuah Kemampuan Divine Ability Dan Dengan Adanya Hal Ini Juga Membuat Sosok Dari Li Bufan Mengatakan Berpura-pura Menjadi Misterius Hanya Semut Ranah Dao Origin Sepertimu Kau Adalah Idiot Yang Sampah Aku Akan Menghabisimu Di Tempat Ini Karena Kau Telah Berani Merebut Wanitaku Serangan Kini Dilancarkan Oleh Si Li Bufan Tepat Ke Arah Tubuh Xiaoyun Dengan Mendapatkan Sebuah Keadaan Yang Cukup Terdesak Xiaoyun Kemudian Langsung Mengeluarkan Kaos Belnya Untuk Memberikan Sebuah Efek Pertahanan Diri Dan Dengan Adanya Hal Itu Kini Membuat Li Bufan Langsung Saja Terlempar Ke Belakang Teknik Yang Seperti Ini Membuat Dirinya Kini Mengalami Luka Yang Cukup Serius Dengan Penggunaan Kaos Bel itu Membuat Banyak Pihak Kini Terkejut Sekali Para Penonton Kemudian Mengatakan Jika Untuk Menggunakan Kekuatan Kaos Bel Kemungkinan Besar Dia Merupakan Keterunan Langsung Dari Kaos Bel Bahkan Master Kaisar Tian Tidak Bisa Melakukan Hal Tersebut Si Xiaoyun Ini Benar Benar Sangat Monster Sekali Meskipun Dia Masih Berada Di Ranah Body Revening Kemudian Atas Adanya Hal Ini Membuat Sosok Dari Libuvan Semakin Geram Dan Emosi Dia Lantas Langsung Menggunakan Sebuah Tekniknya Lagi Untuk Menghadapi Xiaoyun Keadaan Ini Membuat Xiaoyun Langsung Memberikan Sebuah Pukulan Telak Ke Ara Si Libuvan Peraduan Kekuatan Kini Terjadi Di Tempat Itu Keduanya Sama-sama Saling Memberikan Serangan Potensial Mereka Dan Pada Saat Ini Lagi Dan Lagi Sosok Dari Libuvan Mengalami Sebuah Ketakutan Yang Begitu Luar Biasa Dia Pun Lantas Langsung Terlempar Jauh Ke Belakang Dan Tubuhnya Kini Semakin Mengalami Luka Yang Cukup Signifikan Setelah Itu Xiaoyun Mendekat Ke Ara Libuvan Sambil Mengatakan Libuvan Apakah Ini Semua Kekuatan Yang Kau Miliki Kau Sangat Mengecewakan Dengan Adanya Hal Ini Membuat Si Libuvan Mengatakan Jika Bukan Karena Kaos Belmu Menghancurkan Mu Akan Semudah Menghancurkan Semud Mendengar Hal Itu Membuat Xiaoyun Mengatakan Alasan Terlalu Sampah Sekali Jika Aku Berada Di Ranah Origin Juga Aku Akan Membunuh Semudah Menyembeli Se Ekor Anjing Di Saat Seperti Ini Xiaoyun Benar-benar Meremehkan Libuvan Libuvan Benar-benar Menjadi Pecundang Yang Sangat Tidak Dianggap Libuvan Pun Ditinggalkan Begitu Saja Dan Si Xiaoyun Kini Melangkah Dengan Penuh Percaya Diri Beberapa Saat Kemudian Kabar Tentang Pertarungan Libuvan Dengan Si Xiaoyun Diketahui Oleh Master Tian Master Tian Pun Kemudian Mengatakan Jangan Khawatir Libuvan Yang Telah Mencari Masalah Jadi Kita Tidaklah Salah Sama Sekali Fokuslah Berlatih Bertarung Sesungguhan Di Menara Illusion Demon Biasakan Biasakan Diri Untuk Berlatih Teknik Bertarung Melawan Fisik Khusus Satu Bulan Kemudian Kita Pun Kembali Di Peliharkan Dengan Si Libuvan Yang Pada Saat Ini Berhasil Mencapai Seven Caves Dia Benar Benar Sangat Percaya Diri Jika Dia Mampu Untuk Mengalahkan Si Xiaoyun Dia Menegaskan Dengan Lantang Xiaoyun Aku Tidak Akan Pernah Membiarkan Mulolos Telah Kemudian Libuvan Berhasil Mendapatkan Kabar Jika Saat Ini Master Puncak Telah Berhasil Keluar Dari Pengasingan Diri Dengan Adanya Hal Itu Membuat Libuvan Langsung Bergegas Menemuinya Libuvan Kini Mengatakan Master Murid Anda Telah Menderita Ketidak Adilan Saya Mohon Keluar Dan Membalas Dendam Untuk Murid Si Master Puncak Pun Kemudian Langsung Mengatakan Apa yang Sangat Mengganggu Mu Itu Disini Libuvan Benar-benar Memohon Kepada Masternya Untuk Diberikan Bantuan Untuk Memberikan Pelajaran Pada Xiaoyun Yang Merupakan Murid Dari Master Tian Disana Sang Master Yang Mengetahui Itu Lantas Mengatakan Dasar Xiaoyun Seorang Murid Tetua Tian Berani Mempermalukan Holy Son Menantang Orang-orang Diatasnya Kejahatan Yang Tidak Termaafkan Aku Akan Memberikannya Pelajaran Yang Sangat Berharga Sementara Itu Xiaoyun Saat Ini Tengah Berlatih Untuk Menghadapi Chunyu Pada Saat Ini Chunyu Memberikan Sebuah Pemujian Terhadap Si Xiaoyun Jika Xiaoyun Telah Berhasil Naik Dari Level Yang Sebelumnya Chunyu Pun Mengatakan Meskipun Kamu Masih Punya Kekuatan 700.000 Jin Combat Powermu Telah Meningkat Dua Atau Tiga Kali Lipat Kau Benar Benar Sungguh Berbakat Telah Kemudian Master Tian Pun Datang Kesana Dan Memberikan Sapaan Kepada Mereka Berdua Disana Xiaoyun Pun Mengatakan Master Saya Mendengar Bahwa Master Dari Libufan Telah Keluar Dari Pengasingan Apakah Akan Ada Masalah Yang Akan Kita Dapatkan Si Master Tian Yang Mendengar Itu Kemudian Mengatakan Aku Tahu Orang Dari S J Hal Itu Pernah Menjadi Bawahanku Bahkan Jika Dia Sekarang Telah Naik Kerana Heavenly Dia Tetap Bukanlah Tandinganku Jadi Jangan Khawatir Tentang Hal Itu Dan Sesat Setelah Itu Mereka Pun Dikejurkan Dengan Kehadiran Dari Master Libufan Sekaligus Juga Dengan Libufan Disini Tak Diduga Si Master Puncak Dari Jet Hal Merupakan Seorang Eksper Ranah Mike T Heavenly Pertarungan Panas Akan Segera Terjadi Di Tempat Ini Si Master Puncak Ini Ternyata Bernama Dong Yutang Master Tian Kemudian Mengatakan Dong Yutang Apa Yang Membawamu Ke Emperor Peak Ini Dong Yutang Kemudian Mengatakan Muridmu Yang Terpelajar Berani Memukul Libufan Muridku Masalah Seperti Ini Tentu Tidak Bisa Dibiarkan Begitu Saja Setelah Itu Dengan Kehadiran Dari Master Dong Yutang Membuat Xiaoyun Lantas Langsung Mengatakan Waktu Kecil Kita Bertengkar Dengan Anak Tetangga Jika Kalah Mereka Akan Menangis Dan Lari Kembali Ke Orang Tua Mereka Dan Aku Tidak Pernah Menyangka Jika Si Pria Dewasa Yang Bernama Libufan Mendengar Hal Itu Membuat Libufan Semakin Geram Dia Mengatakan Xiaoyun Jika Bukan Karena Kau Menggunakan Kekuatan Kaos Belmu Kau Akan Kuhancurkan Dengan Satu Jari Saja Xiaoyun Mengatakan Jangan Banyak Alasan Aku Mencapai Ranah Heavenly Nanti Aku Akan Menghabisimu Di Tengah Keadaan Yang Seperti Ini Master Dong Yutang Mengatakan Tidak Ada Keadilan Dalam Dunia Kultivasi Kamu Menyinggung Hollison Menyebabkan Aku Menghabiskan Harta Berharga Untuk Membantunya Membangun Kembali Kultivasi Hari Ini Aku Akan Memberikan mu Pelajaran Sesuai Dengan Aturan Holliland Ketika Ini Terjadi Jelas Saja Master Tian Tidak Akan Membiarkan Hal Ini Master Tian Kemudian Mengatakan Dong Yutang Kau Masih Berada Di Bawah Aku Jika Kau Berani Kau Harus Berhadapan Denganku Terlebih Dahulu Mendengar Hal Itu Membuat Dong Yutang Mengatakan Saat Itu Aku Kalah Tipis Dengan mu Sekarang Aku In Membalaskan Penghinaan Itu Kau Harus Bertarung Denganku Pertarungan Antar Master Kini Terjadi Di Tempat Itu Ketika Para Master Tengah Bertarung Xiaoyun Punya Sebuah Ide Untuk Mengejar Li Bufan Dan Memukulinya Xiaoyun Dan Xiaoyun Kini Berhasil Menggunakan Flying Sword Untuk Mengejar Si Li Bufan Dan Tak But Lama Mereka Pun Berhasil Mengejar Li Bufan Pada Saat Ini Li Bufan Pun Mencoba Untuk Melarikan Diri Karena Dia Sadar Kaos Bel Kepunyaan Dari Xiaoyun Sangat Kuat Sekali Dia Pun Segera Kabur Dari Tempat Itu Namun Ketika Dia Hendak Kabur Jelas Saja Xiaoyun Tidak Membiarkan Hal Itu Sehingga Pada Akhirnya Si Li Bufan Terkena Sebuah Serangan Telak Yang Langsung Menjatuhkan Tubuhnya Li Bufan Pun Kembali Dipercundangi Dan Di Tengah Keadaan Yang Seperti Itu Xiaoyun Lantas Langsung Menggunakan Tekniknya Untuk Memberikan Pelajaran Kepada Li Bufan Li Bufan Pun Terkena Sebuah Teknik Yang Sangat Luar Biasa Sehingga Dia Menerita Kesakitan Yang Cukup Ekstra Pada Saat Yang Seperti Ini Tak Diduga Sebuah Hal Yang Mengejurkan Pun Terjadi Di Sana Di Mana Kaos Bel Kepunyaan Dari Xiaoyun Tiba Tiba Hancur Begitu Saja Dan Ini Adalah Ulah Dari Penegak Terkuat Holy Leng Yang Juga Punya Kekuasaan Pada Saat Ini Penegak Ini Mengatakan Memalukan Sekali Kau Hanyalah Seorang Murid Dari Tetuatian Dan Kau Harus Menghormati Si Sosok Holy Son Ini Disini Si Master Kemudian Langsung Mengatakan Kepada Xiaoyun Dengan Kurangnya Rasa Hormatmu Pada Akhirnya Kau Akan Menimbulkan Masalah Hari Ini Aku Akan Menjatuhkan Mu Untuk Mencegah Masalah Di Masa Depan Di Saat Ini Terjadi Fuling Mencoba Untuk Membantah Hal Itu Fuling Mengatakan Penegak Tuan Muda Saya Punya Bakat Luar Biasa Dan Dia Pasti Akan Mencapai Kaos Bodi Di Masa Depan Jika Kamu Menjatuhkannya Saat Ini Itu Akan Mempengaruhi Kebangkitan Kaos Holyland Kita Dengan Adanya Hal Ini Membuat Si Master Penegak Mengatakan Sungguh Lelucon Apakah Kebangkitan Kaos Hanya Hanya Bergantung Pada Anak Ranah Bodi Ravening Ini Emperor Pig Juga Dikenal Karena Bakatnya Yang Luar Biasa Tapi Pada Akhirnya Semuanya Sia Sia Jangan Bermimpi Terlalu Tinggi Itu Hanyalah Angan Angan Yang Tidak Masuk Akal Sekali Si Master Penegak Pun Kemudian Langsung Mencoba Menyerang Ke Arah Si Fuling Sehingga Pada Saat Ini Fuling Benar Benar Tidak Bisa Menggerakkan Tubuhnya Sama Sekali Disini Dengan Apa Yang Terjadi Ini Membuat Sia Yen Mengatakan Di depan Penegak Mungkin Aku Tidak Lebih Dari Seekor Semut Dalam Dunia Kultivasi Kekuatan Adalah Segalanya Dengan Kekuatan Seseorang Mampu Menguasai Dunia Dan Menentukan Hidup Dan Mati Dengan Lambayan Tangan Saja Sia Yen Kemudian Menegaskan Kekuatan Aku Butuh Kekuatan Jika Aku Bisa Selamat Dari Ini Aku Pasti Akan Menghancurkan Penegak Sialan Ini Di Masa Depan Dengan Apa Yang Terjadi Ini Membuat Banyak Pihak Yang Menyaksikan Itu Kemudian Mengatakan Jika Sekarang Fuling Dan Sia Yen Telah Dikutuk Dan Terkena Sebuah Segel Yang Sangat Menyakitkan Pastinya Kejenisan Seperti Ini Dan Secara Mengejurkan Sosok Dari Xiaoyun Dan Juga Fuling Berhasil Untuk Diselamatkan Disini Orang Itu Mengatakan Is God King Itu Hanya Perselisihan Antar Dua Junior Tidak Apa Memprovokasi Dong Yutang Tapi Kamu Tidak Perlu Campur Tangan Dan Si Penyelamat Ini Tak Lain Ditemukan Adalah Holy Lord Disini Master Penegak Mengatakan Astaga Kau Punya Metode Yang Namun Bahkan Sebagai Holy Lord Kau Tidak Boleh Melindungi Seorang Murid Yang Tidak Menghormati Dan Menentang Atasannya Mendengar Hal Itu Holy Lord Kemudian Mengatakan Xiaoyun Pernah Menjadi Holy Son Yang Menyebabkan Kaos Bell Berdering Sembilan Kali Tidak Perlu Menggunakan Kekerasan Untuk Masalah Kecil Yang Seperti Ini Disini Perlu Diketahui Jika Sosok Dari Esger King Alias Master Penegak Ini Merupakan Saudara Tertua Dari Dong Yutang Dan Juga Musuh Bebuyutan Dari Master Tian Itulah Kenapa Mereka Sangat Geram Dengan Tindakan Si Xiaoyun Pada Saat ini Xiaoyun Mengatakan Dalam Hatinya Bajingan Seperti Ini Begitu Aku Menjadi Lebih Kuat Di Masa Depan Aku Akan Menghancurkan Mereka Semua Apakah Yang Terjadi Selanjutnya Par Ketujuh Pun Berakhir Sampai Disini Melanjutkan Dari Par Sebelumnya Yang Mereka Saat ini Master Penegak Alias Lord Dong Kini Mulai Bersikeras Dia Kemudian Mengatakan Holy Lord Aturan Adalah Aturan Xiaoyun Menyinggung Holy Son Sebagai Penegak Hukum Aku Harus Menegak Hukum Dengan Tidak Memihak Dan Menjunjung Tinggi Keadilan Mendengar Hal Itu Xiaoyun Hanya Karena Dia Adalah Holy Son Bukan Berarti Dia Bisa Dengan Santai Menyerang Murid Biasa Kami Memiliki Hak Untuk Melawan Meski Begitu Petinggi Yang Dikenal Sebagai Lord Dong Ini Mengatakan Aturan Tetaplah Aturan Jadi Itu Harus Ditaati Kecuali Jika Xiaoyun Adalah Holy Son Xiaoyun Kemudian Menanyakan Bolehkah Aku Bertanya Bagaimana Seorang Bisa Menjadi Holy Son Pada Saat Ini Si Lord Dong Mengatakan Sekarang Kamu Ingin Menjadi Holy Son Sayangnya Sudah Terlambat Meskipun Ada Hal Yang Bisa Kau Lakukan Yaitu Selesaikan Perbuatan Besar Bunyikan 6 Lonceng Kacau Saat Masuk Dan Miliki Konstitusi Khusus Ada Tiga Cara Untuk Menjadi Holy Son Tapi Sayangnya Kau Tidak Bisa Mencapai Salah Satunya Saat Ini Mendengar Hal Itu Membuat Holy Lord Kemudian Mengatakan Sebuah Perbuatan Besar Sepertinya Xiao Yun Bisa Melakukan Itu Karena Sebentar Lagi Xiao Yun Akan Pergi Ke Sarang True Dragon Dengan Kekuatannya Saat Ini Dia Bisa Saja Dipromosikan Menjadi Holy Son Ketika Dia Berhasil Melakukan Perbuatan Besar Di True Dragon Nanti Dengan Adanya Hal Ini Membuat Si Lord Dong Mengatakan Itu Sangat Tidak Benar Karena Itu Adalah Masa Depan Yang Kuinginkan Sekarang Adalah Masa Saat Ini Jadi Semuanya Harus Dilakukan Sekarang Juga Mendengar Hal Itu Membuat Xiao Yun Semakin Geram Dia Menegaskan Sekarang Aku Akan Mewujudkan Keinginan Aku Akan Melakukan Hal Besar Di Tempat Ini Xiao Yun Saat Ini Mencoba Untuk Mengolah Kautik Skriptur Di Tempat Dan Memalsukan Kautik Bodi Semua Orang Yang Menyaksikan Itu Kini Merasa Ini Sangat Tidak Mungkin Namun Jika Xiao Yun Berhasil Membentuk Embryo Kautik Bodi Itu Akan Menjadi King's Body Dan Dia Juga Bisa Menjadi Hollison Tapi Itu Membutuhkan Penguasaan Semua 36 Lapisan Kautik Skriptur Dengan Sempurna Seakan Akan Ini Sangat Mustahil Sekali Xiao Yun Kemudian Menanyakan Kepada Fuling Apakah Membentuk Embryo Kautik Bodi Sangat Sulit Si Fuling Kemudian Mengatakan Jika Itu Sangat Sulit Sekali Bahkan Sang Master Tian Membutuhkan Waktu 200 Tahun Untuk Berhasil Saat Itu Disini Dengan Apa Yang Terjadi Ini Membuat Lord Dong Langsung Ketawa Dia Mengatakan Sungguh Menggelikan Jika Xiao Yun Ingin Membentuk Embryo Kautik Bodi Dalam Waktu Yang Sesingkat Ini Ini Benar Benar Gila Sekali Holy Lord Juga Berpikiran Yang Sama Holy Lord Mengatakan Jika Saat Ini Xiao Yun Sangat Butuh Akan Pencerahan Yang Begitu Banyak Meski Demikian Holy Lord Mengatakan Kepada Lord Dong Lord Dong Kalau Begitu Mengapa Tidak Memberi Xiao Yun Waktu Seharusnya Tidak Terlalu Sulit Seperti Ini Lord Dong Pun Kemudian Merigaskan Baiklah Aku Akan Memberi Kalian 7 Hari Disini Lord Dong Mengatakan Dalam Hatinya Bahkan Jika Xiao Yun Diberikan 7 Tahun 70 Tahun Dia Tetap Tidak Akan Pernah Bisa Membentuk Embryo Kautik Bodi Karena Itu Sangat Susah Sekali Kemudian Kita Pun Diperlihatkan Dengan Si Xiao Yun Yang Saat Ini Terus Fokus Untuk Melakukan Aksinya Dia Pun Sadar Jika Saat Ini Dia Dalam Kondisi Yang Sangat Bingung Karena Mau Tidak Mau Dia Harus Bisa Tertahan Di Ranah Ki Ravening Jika Dia Naik Ke Ranah Ki Gatering Dia Tidak Kan Bisa Untuk Menembus True Dragon Ketika Dia Bingung Seperti Ini Tadi Duga Si Master Alias Holy Lord Kemudian Langsung Menegaskan Jika Dia Akan Membantu Si Xiaoyun Dalam Melakukan Penekanan Terhadap Kultivasi Yang Ada Sehingga Nantinya Xiaoyun Bisa Tertahan Di Ranah Ki Ravening Fuling Pun Sangat Berharap Akan Hal Itu Saat Ini Xiaoyun Terus Mencoba Untuk Membentuk Embryo Cautic Body Dia Saat Ini Masih Berada Di Lapisan Ke 10 Dari Lapisan 36 Yang Ada Disini Xiaoyun Terus Memfokuskan Dirinya Dia Mengatakan Dalam Hatinya Aku Tidak Menyangka Bahwa Menumbuhkan Lapisan Ke 10 Dari Kautic Skriptur Akan Membutuhkan Dua Upaya Untuk Pencerahan Tampaknya Kesulitan Meningkarkan Seiring Kemajuan Kita Untungnya Dia Telah Mengumpulkan Banyak Sekali Pencerahan Yang Cukup Sebelum Ini Xiaoyun Terus Mencoba Menerobos Terus Menerus Pada Saat Lapisan Yang Ada Sehingga Dia Pun Berada Di Lapisan Ketiga Belas Dengan Adanya Hal Ini Membuat Semua Orang Kini Mulai Terkejut Tapi Berbeda Dengan Yang Dirasakan Oleh Si Lord Dong Lord Dong Mengatakan Jangan Khawatir Meskipun Pencerahannya Kuat Tidak Mungkin Baginya Untuk Mengolah Kautik Skriptur Kelapisan Ketiga Puluh Hanya Dalam Seminggu Saja Setelah Itu Fuling Pun Mengatakan Kepada Cunyu Cunyu Kau Harus Pergi Dan Berkultivasi Di Sisi Tuan Muda Energi Spiritual Langit Dan Bumi Tidak Diperlukan Untuk Tuan Muda Tapi Kau Bisa Meningkatkan Kultivasimu Dan Menyerapnya Sosok Dari Cunyu Bergegas Melakukan Itu Dan Dia Pun Saat Ini Mendapatkan Peluang Yang Sangat Besar Sekali Dan Dengan Apa Yang Terjadi Ini Juga Membuat Xiaoyang Mulai Tertarik Akan Hal Itu Namun Jika Dia Menerobos Ke Ranah Gat Ring Ki Dia Akan Kehilangan Kesempatan Untuk Masuk Ke Serang True Dragon Bersama Dengan Si Xiaoyun Karena Syaratnya Adalah Orang Orang Yang Masih Berada Di Tahap Ki Ravening Saja Si Xiaoyang Benar-benar Sulit Untuk Menentukan Keputusan Dia Terus Memandang Ke Arah Cunyuh Yang Saat Ini Berhasil Menembus Ranah Mid Divine Bridge Dengan Adanya Hal Ini Juga Membuat Xiaoyang Semakin Iri Dengan Kesempatan Yang Sebesar Ini Yang Ada Di Hadapannya Dia Sangat Ingin Sekali Melakukan Penerobosan Dia Pun Juga Mengatakan Dalam Hatinya Apa Yang Harus Kelakukan Apa Yang Harus Kelakukan Saat Ini Aku Butuh Setidaknya Belasan Terlebih Lagi Jika Terus Seperti Ini Jarak Antara Xiaoyang Dan Cunyuh Hanya Akan Semakin Besar Saja Xiaoyang Kemudian Mengambil Keputusan Jika Dia Tidak Akan Pergi Kesarang True Dragon Dia Akan Meningkatkan Kultifasinya Di Sisi Tuan Muda Fuling Pun Senang Akan Hal Itu Dia Mengatakan Ini Adalah Hasil Terbaik Untuk Xiaoyang Peluang Bagus Dan Tuan Muda Tidak Lagi Membawa Beban Di True Dragon Nantinya Tak Butuh Lama Pada Saat Ini Xiaoyang Berhasil Melakukan Penerobosan Dia Pun Meningkat Dengan Sangat Cepat Sekali Orang Orang Yang Ada Disanapun Kini Sangat Iri Melihat Hal Itu Mereka Benar Benar Tidak Menduga Jika Pada Saat Ini Xiaoyang Telah Berhasil Memberikan Sesuatu Yang Bisa Membuat Hasil Mencapai Tingkat Kelapisan 18 Dia Benar Benar Sangat Mengejutkan Dan Sangat Menyeramkan Sekali Pada Saat Ini Lord Dong Pun Benar Benar Cukup Ketakutan Dia Pun Sadar Jika Xiaoyang Punya Bakat Yang Sangat Luar Biasa Bahkan Kaisar Kuno Tidak Punya Pencerahan Yang Seperti Itu Dengan Adanya Hal Ini Juga Membuat Banyak Pihak Kini Sangat Kesenangan Masuk Xiaoya Dan Juga Cunyu Mereka Terus Melakukan Penerobosan Sementara Itu Xiaoyun Kini Terus Mencoba Untuk Mencapai Tingkat Ke 36 Saat Ini Dia Berada Di Tingkat Yang Ke 19 Dia Sadar Bahwa Ini Sangat Membutuhkan Banyak Sekali Pencerahan Dan Untungnya Dia Punya Sistem Dia Bisa Melakukan Ini Semua Disini Semakin Si Xiaoyun Meningkatkan Lapisannya Semakin Juga Efek Yang Positif Dirasakan Oleh Xiaoya Dan Juga Chunyu Pada Sari Ini Si Chunyu Telah Berhasil Mencapai Puncak Ranah Dari Divine Bridge Mereka Pun Akan Segera Menerobos Kerana Heavenly Tak Lama Kemudian Guntur Pun Kini Semakin Menjadi Jadi Di Tempat Itu Dan Si Xiaoyun Telah Berhasil Menembus Five Key Assembles Primordial Kadang ini Membuat Banyak Petinggi Sangat Tidak Menyangka Dia Mengatakan Aku Telah Mengolah Kautik Skriptur Ketingkat Kedua Puluh Tujuh Dan Ini Adalah Sesuatu Yang Sangat Langkah Sekali Orang Orang Yang Ada Di Sana Kemudian Mengatakan Ini Adalah Five Key Assembles Primordial Terlalu Menakutkan Dia Sebenarnya Hanya Butuh Satu Hari Untuk Menyelesaikan Ini Xiaoyun Benar Benar Di Luar Nalar Di Kondisi Yang Terjadi Ini Juga Membuat Lord Dong Pun Sangat Sangat Ketakutan Akan Jika Xiaoyun Punya Kemampuan Yang Seluas Ini Kini Kedua Orang Yang Mencoba Berkultivasi Di Samping Tuan Muda Telah Berhasil Mencapai Ranah Mereka Masing Masing Xiaoya Pun Kini Telah Berhasil Mencapai Ranah Dari Divine Bridge Sementara Bagi Si Cunyoo Cunyoo Kini Terus Fokus Dan Dia Berhasil Memasuki Ranah Heavenly Dengan Adanya Hal Ini Membuat Xiaoya Merasa Ajika Cunyoo Sangat Berbakat Sekali Dia Sungguh Melangkah Karena Heavenly Sekaligus Dan Dengan Apa Yang Terjadi Ini Membuat Si Fuling Mengatakan Kepada Xiaoya Jangan Terlalu Bersemangat Terlebih Dahulu Naik Terlalu Cepat Akan Menyebabkan Fondasi Yang Tidak Stabil Mulai Sekarang Kau Harus Pergi Kau Menara Ilusion Demon Setiap Hari Untuk Mengasah Pengalaman Bertarung Mu Kita Pun Kemudian Kembali Diperliarkan Dengan Xiaoyun Yang Pada Saat Ini Berhasil Membentuk Embryo Dari Kautik Bodi Semua Orang Kini Sangat Tidak Menyangka Akan Hal Itu Karena Ini Terlalu Luar Biasa Sekali Salah Satu Pentinggi Menegaskan Apa Apaan Ini Orang Ini Sungguh Kuat Sekali Kaisar Keadaan Yang Seperti Ini Holy Lord Kemudian Mengatakan Dengan Lantang Murid Xiaoyun Telah Berhasil Membentuk Sebuah Embryo Dari Kautik Bodi Oleh Karena Itu Kami Mempromosikannya Sebagai Holy Son Yang Baru Bisa Dikatakan Jika Misi Dari Si Xiaoyun Telah Berhasil Juga Xiaoyun Pun Sangat Senang Atas Adanya Hal Ini Kemudian Holy Lord Juga Mengatakan Selamat Kepada Xiaoyun Yang Telah Berhasil Menjadi Holy Son Dan Kuharap Kamu Terus Bekerja Keras Dan Menempa Kautik Bodi Dan Memimpin Kaos Holy Land Kita Untuk Bangkit Kembali Di Kanca Dunia Xiaoyun Mendengar Itu Kemudian Mengatakan Terima Kasih Holy Lord Atas Perlindungan Anda Murid Ini Pasti Akan Membentuk Kautik Bodi Yang Semaksimal Mungkin Kemudian Atas Apa Sosok Dari Si Li Bufan Juga Sudah Terdiam Mereka Berduapun Kini Sakan Akan Tidak Bisa Berkutik Lagi Lord Dong Pun Kemudian Mengatakan Dalam Hatinya Kaisar Tian Memang Telah Menerima Seorang Murid Yang Begitu Luar Biasa Sekali Aku Sangat Iri Akan Hal Itu Setelah Itu Setelah Pergian Dari Lord Dong Si Xiaoyun Menanyakan Kepada Holy Apakah Saat Ini Aku Bisa Memukuli Li Bufan Selama Aku Tidak Membunuh Si Holy Lord Pun Kemudian Mengatakan Jika Secara Teori Itu Sangat Benar Adanya Karena Pada Saat Ini Li Bufan Tidak Lagi Menjadi Hollison Si Li Bufan Pun Benar Benar Sangat Terkejut Akan Hal Itu Dia Mulai Keringat Dingin Dia Pun Segera Dihajar Oleh Si Xiaoyun Saja Xiaoyun Pun Hanya Bisa Mengabaikannya Hal Ini Dilakukan Karena Xiaoyun Tidak Ingin Membuang Buang Tenaganya Begitu Saja Dengan Seluruh Keadaan Yang Terjadi Membuat Xiaoyun Disambut Oleh Para Wanita Yang Ada Di Sekeliling Fuling Juga Menegaskan Kau Telah Berubah Dengan Sangat Signifikan Sekali Selamat Atas Kemajuan Itu Setelah Itu Tadi Duga Saat Ini Xiaoyun Pun Akan Segera Menuju Ke True Dragon Karena Sebentar Lagi Itu Akan Segera Tiba Semuanya Kini Memberikan Semangat Kepada Si Xiaoyun Tak Lama Kemudian Xiaoyun Juga Berhasil Bertemu Dengan Master Tian Yang Tadi Telah Berhasil Mengalahkan Musuhnya Pada Saat Ini Si Master Tian Menegaskan Kepada Si Xiaoyun Xiaoyun Kau Harus Bisa Untuk Menuntaskan Misi Di True Dragon Karena Kaos Holy Land Kita Sudah Terlalu Lama Berdiam Diri Sudah Begitu Lama Sekali Kita Tidak Sampai Kesana Bahkan Para Kultifator Diluar Lupa Bahwa Kaos Holy Land Kita Adalah Salah Satu Dari Enam Holy Land Utama Di Bumi Tengah Mendengar Semua Pesan Seperti Itu Membuat Si Xiaoyun Mengatakan Kali Ini Izinkan Saya Xiaoyun Yang Memberitahu Mereka Bahwa Kaos Holy Land Kita Masihlah Yang Terkuat Di Bumi Tengah Si Master Tian Pun Juga Percaya Akan Hal Itu Dan Dia Mengatakan Kau Benar-benar Layak Menjadi Muridku Kau Telah Membentuk Embryo Kautik Body Dan Combat Power Telah Mencapai 800.000 Jin Tak Cuma Itu Di Sana Si Master Tian Juga Mengatakan Kepada Xiaoyun Muridku Selanjutnya Kau Harus Lebih Mengasah Keterampilan Bertarungmu Dan Juga Berusaha Keras Untuk Menembus 1 Juta Combat Power Di Sarang True Dragon Mencapai Kautik Body Secepat Mungkin Xiaoyun Pun Kemudian Mengatakan Yah Master Murid Anda Pasti Akan Membentuk Kautik Body Yang Sepenuhnya Di Dalam Hatinya Xiaoyun Mengatakan Sarang True Dragon Tunggu Aku Aku Pasti Akan Melambung Keketinggian Yang Baru Dan Apakah Yang Akan Terjadi Selanjutnya Park 8 Berakhir Sampai Disini